Hormat Wakil Kepala Perwakilan Kedewera Australia, Bapak Mosyarif Alatas. Yang kami hormati, Kasudit Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Bapak Yusuf Setiawan. Yang kami hormati, Presiden Indonesia Australia Business Council, Bapak George Iwan Marantika. Yang kami hormati, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Rektorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Fikri Kurnia Kiki. Dan yang kami hormati, Ketua Umum Kopitus Laku Moderator, Bapak Yoyo Titoyo. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu Peserta Webinar Sosialisasi Program Visa Pelatihan Subkelas 407 dan Pertukaran Pekerja Subkelas 403 ke Australia dalam rangka implementasi IACPA. Perkenankan, saya Catherine Darihandayani selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pemutaran Mars Kopitu dan pemutaran video tentang program kisah pelatihan dan pertukaran bekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kopitu siap menonton! Kopitu siap menampu MU! Terima kasih Kau kemakmuran OKM Kopi tu berjaya Kenaikan kelas OKM Kopi tu Membawa OKM Bawa espor Marilah kita bergabung bersama Kopi tu Kopi tu berjuang untuk kesejahteraan OKM Marilah kita bersatu bersama Kopi tu Kopi tu berjuang untuk kemakmuran OKM Marilah kita bergabung bersama Kopi tu Kopi tu berjuang untuk kebahagiaan OKM Marilah kita bersatu bersama Kopi tu Kopi tu berjuang untuk kemakmuran OKM Kopi tu mitra sejati untukmu Kopi tu siap menangguh keluhanmu Kopi tu siap menangguh aspirasimu Kopi tu berjuang untukmu Marilah kita bergabung bersama Kopi tu Kopi tu Kopi tu berjuang untuk kemakmuran OKM Indonesia bersatu Marilah kita bersatu bersama Kopi tu Kopi tu berjuang untuk kemakmuran OKM Kopi tu berjuang untuk kemakmuran OKM Kopi tu membawa UKM OSO Terima kasih telah menonton! Selanjutnya pemutaran video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu yang kami hormati. Acara kedua yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara. Pertama oleh staf khusus Menteri Tenaga Kerjaan Republik. Kepada Bapak Chaswiona, saya persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Dr. Andres Johannes Christian Tosirio-Lekowo. Yang terhormat, Ketua Umum Kopitu, Bapak Yoyok Pitoyo. Presiden Indonesia Australia Business Council, Bapak Josh Iwan Marantika, dan para pejabat Kementerian Ketenaga Kerjaan yang hadir dan terlibat acara ini, baik dari Direkturat Jenderal Bina Penta maupun Direkturat Jenderal Bina Latas yang sangat saya banggakan. dan Alhamdulillah pada kesempatan siang yang baik ini kita bisa bersama-sama hadir mengikuti sebuah acara yang saya kira sangat penting bagi masa depan kita Indonesia dan masa depan anak-anak muda Indonesia di tengah pertarungan global yang kian dahsyat ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Ibu Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fouzia, yang tidak bisa hadir bergabung di acara diskusi ini karena pada saat yang bersamaan sedang mengikuti rapat kerja Komisi IX DPR RI. Untuk itu kami mewakili beliau dan beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Kopi itu yang memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan ini. Sebuah yaitu sosialisasi program visa pelatihan dan pertukaran pekerja ke Australia dalam rangka implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Bapak-Ibu dan sahabat-sahabat semua, sebagaimana kita tahu bahwa perjanjian kerja samabilateral IACPA ini telah berlaku sejak 5 Juli 2020. Sakupan kerjasama tersebut meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi dan peningkatan sumber daya manusia, khusus untuk peningkatan SDM ini yang kaitannya dengan isu ketanak kerjaan, akan menjadi tantangan yang besar bagi kita semua. Sebab menurut penelitian McKinsey Indonesia pada 2019, ada sebanyak 23 juta pekerjaan akan hilang, namun di sisi lain juga ada 27 sampai 46 juta pekerjaan baru akan tumbuh. Dimana dari jumlah itu 10 juta diantaranya adalah pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal itu diprediksi McKinsey akan terjadi pada puncak bonus demografi pada 2030. Kendati akan menjadi tantangan besar. Fenomena ini merupakan peluang bagi Indonesia dan negara-negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia, khususnya Australia. Peluang adanya 67 persen masyarakat usia produktif berdasarkan data BPS pada tahun 2019 ini dapat dioptimalkan dalam rangka peningkatan produktivitas dan transformasi sumber daya manusia. Sektor prioritas dalam perjanjian IE-CEFA ini ialah perdagangan investasi kesehatan otomotif dan pariwisata. Kami menggarisbawahi adanya potensi bagi para pekerjaan mikran Indonesia, khususnya di sektor kesehatan otomotif dan pariwisata, sehingga sektor-sektor tersebut akan menjadi prioritas pelatihan dan peningkatan kompetensi di Kementerian Kepenagaan Kerjaan ini ke depan. Sekaligus saya sampaikan di sini untuk menjadi perhatian khususnya bagi Direktur Jenderal Binalatas. Kami juga mengapresiasi berkait dengan visa tenaga kerja dan melalui perjadian ini ditingkatkan kuotanya dari 1.000 menjadi 4.100 pekerja dengan potensi peningkatan 5 persen kuota di tahun-tahun berikutnya. Hal ini membuka peluang bagi pekerjaan mikran Indonesia di Australia untuk mendukung upaya perluasan lapangan kerja di luar negeri. Oleh karenanya sangat perlu dikawal dan ditindaklanjuti dan ini akan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Bina Benta. Demikian pula dengan program pemagangan yang merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang sangat efektif karena melalui in-job training ini para peserta akan sekaligus tidak saja belajar sesuai dengan kurikulum yang ada tapi sekaligus dapat diterapkan di dunia kerja. Untuk itu kami akan selalu dan terus menggalakkan pemagangan sebagai in-job training ini dalam rangka meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan keterampilan kerja Indonesia melalui berbagai fasilitas dan infrastruktur yang kita punya baik melalui PLK, PLK komunitas, LPK, dan lain-lain. Untuk itu kami mohon kepada Direktur Jenderal Bina Latas untuk memastikan agar program pemagangan ini dapat dimasifikasi sehingga dapat mendukung upaya peningkatan sumber kaya manusia dan terlebih dalam menyambut penerapan atau implementasi IECBA ini. Upaya peningkatan kompetensi pekerja profesional melalui pelatihan vokasi juga tengah kami dorong dalam rangka merespon tantangan dunia kerja dan dunia industri daerah disrupsi. Senada dengan kerjasama IECBA ini kami juga akan melaksanakan program dan memastifikasi program pelatihan vokasi melalui PLK-PLK kita, melalui LPK, dan melalui LPK-LPK yang dikelola oleh swasta. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya tantangan itu menjadi semakin berat dan tidak mudah. Oleh karenanya melalui IECBA ini khususnya yang menyangkut kepentingan ketenangkerjaan dari program visa pelatihan maupun program pertukaran pekerja akan menjadi perhatian kita semua terutama dalam percepatan implementasinya. Program visa pelatihan yang mencakup sektor pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi, pertambangan, jasa keuangan, dan teknologi informasi dan komunikasi harus terus kita kawal. Alokasi 200 visa pelatihan per tahun harus dioptimalkan, sehingga KPI dari program ini dapat tersapai dengan baik. Selain itu, program pertukaran pekerja yang dijalankan melalui KADIN, APINDO, dan IABC, kami harapkan agar dapat dioptimalkan. Kuota 100 peserta di tahun pertama dan secara bertahap naik hingga 500 peserta di tahun-tahun berikutnya. Terakhir, sebelum saya tutup, mohon untuk nanti pada sesi diskusi perlu didiskusikan berkait dengan persyaratan dan ketentuan untuk para calon peserta program ini. Misalnya para peserta harus mendaftar di IMI account atau untuk program visa pelatihan dan ketentuan lainnya yang mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail dalam sesi-sesi diskusi nanti. Kami berharap sosialisasi, acara sosialisasi program kepada masyarakat, khususnya terkait dengan program tersebut, sehingga upaya melementasi program tersebut menjadi lebih konkret dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu kami berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada POPITU atau POMITE pengusaha mikro kecil menengah Indonesia Tersatu yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terima kasih. Kepada Bapak Mosyarif Arata, saya silahkan. Terima kasih Bapak Rohman Nirohi yang terhormat Bapak Chaswiono Statenaga Kerjaan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Yoyo Pitoyo Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oleh COVID-19 Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya juga menyampaikan doa semoga Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini Ibu-ibu, Bapak-Bapak, Saudara-saudara semua Sesuai dengan portfolio saya sebagai wakil kepala perwakilan RI di Canberra, Australia Ijinkan saya untuk menyampaikan sedikit gambaran umum Mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Australia Kita dapat bersyukur bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Australia Saat ini dalam kondisi yang sangat solid Kedua negara telah meningkatkan status hubungannya Status hubungan bilateral menjadi comprehensive strategic partnership Pada tahun 2018 Kemudian Presiden Jokowi Dodo juga telah melakukan negaraan Pada bulan Februari lalu Di antaranya menyepakati rencana aksi dari Apa namanya Comprehensive Strategic Partnership Plan of Action dari Comprehensive Strategic Partnership ini Selain itu juga pemberlakuan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Atau yang biasa kita kenal IACPA Yang mulai berlaku sejak 5 Juli 2020 Kita melihat di tengah tantangan pandemi global COVID-19 Kedua negara tetap berkomitmen untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan Nilai ekspor Indonesia ke Australia Bila kita melihat pada periode Januari-Juli 2020 Ini mencapai 1,36 miliar USD Ini meningkat 2,16% dibanding periode yang sama pada tahun 2019 Yang nilainya mencapai 1,34 USD Sama halnya dengan sektor investasi Australia di Indonesia Pada tribulan ke-2 2020 ini Jumlahnya sebesar 148,13 juta Dalam 674 proyek Nilai ini meningkat 7,8% dari total realisasi investasi Australia di Indonesia Hingga tribulan ke-2 di tahun 2019 Sebesar 137,3 juta USD Pada tahun 2018-2019 ini Padangkan jasa juga tercatat mencapai nilai sebesar 8,17 miliar Australian dollar Namun demikian Kedepan kita memang harus terus berupaya Dan mampu lebih memanfaatkan momentum hubungan bilateral Indonesia dengan Australia Yang positif ini Demi kepentingan rakyat Indonesia Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Bahwa pemberlakuan IASEPA Yang sudah mulai berlaku sejak 5 Juli 2020 ini Telah membuka pintu yang seluas-luasnya Untuk meningkatkan perdagangan dua arah Untuk meningkatkan investasi Serta program kerjasama ekonomi Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan industri Indonesia Di sektor perdagangan barang secara umum Produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia Akan menikmati tarif 0% Dari IASEPA ini Sebaliknya 99% produk Australia Yang akan masuk ke pasar Indonesia Juga akan menikmati tarif 0% Highlight lain dari IASEPA Yang membuat perjanjian ini unik Dan memiliki nilai lebih adalah Adanya konsep ekonomik powerhouse Konsep ekonomik powerhouse ini Indonesia dan Australia dapat berkolaborasi Untuk menghasilkan produk unggulan Guna dipasarkan ke global supply chain Dalam IASEPA Kita juga melihat adanya Kesepakatan kerjasama ekonomi corporation program Yang diharapkan akan mendorong Peningkatan kapasitas industri Indonesia Termasuk usaha kecil menengah Agar dapat memanfaatkan IASEPA secara maksimal Economic cooperation program ini Akan fokus pada tiga sektor prioritas Yaitu Tiga sektor prioritas yaitu agri-food Ini kemudian advanced manufacturing Dan services Nah services ini melalui pelatihan Dan pendidikan fokasi dan kesehatan Program ini diharapkan dapat mulai berjalan Pada akhir tahun 2020 ini IASEPA juga tentunya memberikan manfaat Sebesar bagi Indonesia di sektor perdagangan jasa Kita melihat ada empat moda dalam perdagangan jasa ini Misalnya terkait cross border supply Terdapat kemudahan bagi WNI dalam memperoleh informasi Melalui sistem pendidikan jarak jauh Selain itu IASEPA juga memberikan peluang Peningkatan pertumbuhan e-commerce Indonesia Untuk ekspansi di pasar Australia Yang kedua mengenai Consumption abroad Dengan kemudian sektor pariwisata Indonesia Akan diuntungkan dari peningkatan jumlah turis Australia Yang tentunya akan mendorong tingkat konsumsi Kebutuhan selama berada di Indonesia Memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha Australia Untuk membuka Commercial presence di Indonesia Dan mengalirkan modalnya untuk mendukung Pembangunan infrastruktur di Indonesia Sebaliknya Warga negara Indonesia Juga berpeluang untuk berbisnis Dan membuka kantor di Australia Serta adanya kepastian hukum Bagi WNI dalam melakukan investasi Dalam kaitan ini Melalui IASEPA Regulasi domestik Mendirikan suatu usaha di Australia Akan lebih terbuka Bagi pelaku usaha Indonesia Di Australia Kemudian selanjutnya Keberadaan IASEPA Dirasakan Juga besar manfaatnya Dengan adanya Fasilitasi pengaturan Untuk mengakomodifikasi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Kisah pelatihan bagi SDM Indonesia melalui program pemagangan di perusahaan Australia. Dan tentunya yang sudah kita pernah bahas sebelumnya adalah peningkatan kuota working holiday visa yang sudah pernah, apa namanya, tadi disampaikan peningkatan dari 1.000 sehingga menjadi 4.100. Demikian apa namanya kerangka dari peningkatan kapasitas SDM dan sesuai dengan tema webinar kita hari ini, kerjasama peningkatan kapasitas SDM dalam kerangka IASEPA yang akan dibahas adalah dua hal utama tentunya mengenai pertukaran tenaga kerja antara perusahaan Indonesia-Australia dalam rangka transfer of knowledge. Dan yang kedua adalah pemberian visa training atau pelatihan bagi SDM Indonesia melalui program pemagangan luar negeri di perusahaan Australia. Kerjasama pertukaran tenaga kerja antara Indonesia-Australia yang pertama tadi, ini diatur dalam MOU, On Skills Development Exchange, Pilot Project. Pilot Project, dalam hal ini perusahaan Indonesia dan Australia misalnya dalam bidang keuangan dan telekomunikasi bisa melakukan pertukaran tenaga kerjanya dalam rangka transfer of knowledge untuk dapat memanfaatkan, apa namanya, skema skill exchange. Ini perlu beberapa persyaratan, antara lain, intinya adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai atau keterampilan maupun pengalaman pekerja yang relevan. Kemudian adanya kesepakatan antara organisasi atau perusahaan pengirim dengan perusahaan penerima terkait pengaturan skill exchange ini. Dan juga mendapat dukungan dari organisasi atau perusahaan pengirim dan perusahaan penerima untuk penempatan kerja. Kemudian yang kedua, mengenai kerjasama visa training, dimungkinkan dengan dispekatinya MOU, On Applied Workplace-Based Training Visa Arrangement. Dengan adanya perjanjian tersebut, SDM Indonesia dapat mengikuti program pemagangan luar negeri di perusahaan Australia. Ini beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti program magangan tersebut. Antara lain, disponsori oleh sebuah badan usaha yang beroperasi di Australia untuk berpartisipasi kegiatan-kegiatan pemagangan. Kemudian juga memenuhi persyaratan kesehatan tentunya dan keperibadian sebagaimana yang ditentukan hukum Australia dan juga mempunyai keterampilan berbahasa Inggris yang cukup untuk menjalankan pemagangan tersebut. Hal-hal lain yang lebih detail tentunya mengenai kedua peluang dan kerjasama tersebut akan dijelaskan pada diskusi pada hari ini melalui narasumber webinar yang telah diundang oleh Panitia. Kami harapkan diskusi bisa, narasumber bisa menjelaskan lebih detail mengenai tadi beberapa peluang kerjasama dan persyaratannya. Sebelum saya menutup sambutan saya, perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk sementara waktu hingga pandemi ini berakhir, implementasi dari kedua program tersebut masih akan tertunda. Salah satu faktor utama memang adalah pemerintah Australia hingga kini masih menutup perbatasan bagi warga asing untuk masuk ke Australia. Bijakan ini diproyeksikan masih akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2021. Namun demikian, tidak ada salahnya kita senantiasa mempersiapkan diri. Sehingga nantinya dapat segera memanfaatkan peluang-peluang yang ada tersebut. Untuk itu, mari kita memanfaatkan webinar ini untuk mempersiapkan diri lebih baik dan mampu meraih peluang yang ditawarkan melalui IASEPA ini. sebagai penutup KBR Ikan Bera beserta perwakilan RI lain di Australia senantiasa mengharapkan kerjasama semua kalangan di Indonesia dan Australia baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Selama ini, kami senantiasa senang dapat bekerjasama dengan Australia Indonesia Business Council di Australia dan Indonesia Australia Business Council di Indonesia. Juga dengan KADIN dan tentunya dengan Kopitu dalam mendorong kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Saya yakin kegiatan webinar pada hari ini sangat bermanfaat dan akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Bapak dan Ibu peserta webinar mengenai program kerjasama peningkatan SDM antara Indonesia dan Australia. Demikian, Ibu-Ibu Bapak-Ibu kami mengucapkan selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wa'billahi taufiq wa'idayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Mo Syarif Alata selaku Wakil Kepala Perwakilan Kedotaan Besar Republik Indonesia di Kambera, Australia. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang telah mensponsori acara webinar pada siang hari ini. Untuk Bapak-Ibu sekalian, untuk dokumentasi bisa dihidupkan videonya, kita bisa foto bersama. Oke. Mohon Bapak-Ibu untuk tangannya. Oke. Oke, kameramen. Sudah semuanya? Oke. Satu, dua, tiga. Oh, bentar. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Oke, ya. Oke, Bapak-Ibu terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, acara ketiga itu, pemaparan materi, acara keempat diskusi, dan acara kelima penutupan. Memasuki acara inti pada webinar siang hari ini, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Yoyo Pitoyo, selaku Ketua Umum Kopitun. Kepada Bapak Yoyo Pitoyo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Om swastu. Dan salam sejahtera bagi yang beragama yang lain. Terima kasih atas kehadirannya dari beberapa kata sambutan yang pertama kali diucapkan oleh Bapak Caswi Yono, selaku staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja yang sebelumnya, Pak Caswi, sudah pernah ketemu sama saya. yang kedua juga lupa saya mengucapkan terima kasih atas kata sambutan dan paparan materi dari Pak Muhammad Syarif Alatas, selaku wakil dari perwakilan KBR kita yang ada di Kambera. Mewakilin Pak Chris Legowo, selaku debus RI yang ada di Kambera. Dan juga, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja, yang pertama diwakilin oleh Pak Yusuf, selaku kasub di penempatan, dari Deputi Bina Penta. Yang kedua, dengan Ibu Fikri Kunias, selaku dari Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja. Dan juga, tak lupa, juga kami ucapkan atas kehadiran narasumber dari Pak Jos, Pak Jos Iwan Marantika, selaku Presiden Indonesia Australia Business Council, di mana beliau baru kepilih, yang sebelumnya yang dijabat oleh Pak Hamza Tayyip. Salam, Pak Jos. Sebelumnya acara ini, kita sempat-sempat diskusi sama Pak Hamza Tayyip, tetapi Pak Hamza menyarankan nanti pas periode Presiden baru akan diwacanakan. Dan Alhamdulillah, Pak Jos bisa mewakilin dari Indonesia Australia Business Council. Para rekan-rekan, Bapak Ibu, yang kami hormatin, silakan ditampilkan sedikit gambaran. Perlu kita ketahuin Indonesia Australia IACP yang sudah diratifikasi dan pada tanggal 5 Juli, silakan, ya, 5 Juli 2021, sehingga bisa sifatnya para pemuda atau para skill profesional itu bisa melakukan sifatnya semacam penjajakan. Bagaimana sekarang ini, walaupun di situasi pandemi COVID sekarang, itu masih ada semacam border bagi keberangkatan bagi orang Indonesia ke Australia, tetapi kita jangan pesimis. Kenapa sebentar lagi vaksin virus corona sudah akan masuk di Indonesia. Sehingga alangkah baiknya, semasa kita menunggu di dalam persiapan vaksin itu tadi, kita mendapatkan informasi-informasi melalui sosialasi semacam ini. Baik, tadi karena disebutkan oleh Pak Caswi dan juga oleh Pak Muhammad Sharif Al-Atas bawasannya, ia cepat tidak hanya berupah barang Indonesia bisa ekspor ke Australia dengan non-tarif alias jero, tetapi juga ada bidang services, semacam kapasitas pengembangan sumber daya manusia melalui, ini satu di bidang tenaga kerja, ini work and hold visa, yang tadi disebutkan kuota yang kemarin hanya sekarang 4.100 dan juga yang pernah dibahas webinarnya beberapa bulan kemarin dan untuk saat ini kopi itu melakukan webinar berikutnya langsung pada teknis, yakni pada jenis visa, yakni pertukaran skill, yakni pada jenis kelas 403, dan juga dengan menggunakan visa training alias magang jenis 407. ini adalah gambaran training visa dimana ini adalah salah satu peluang yang akan kita dapatkan materi training visa pada Ibu Fikri yang seharusnya dibaparkan oleh Dirjen Binalantas ini 407 dengan kuota sebanyak 200 di dalam tahun pertama oke next nah ada pun bidangnya yang masa berlaku 6 bulan ya ada pun bidangnya salah satu di bidang pariwisata telewisata infrastruktur dan lain-lain ya oke next nah ini kita yang 403 403 menyangkut yakni pertukaran di antara sesama perusahaan perusahaan yang ada di Indonesia maupun perusahaan yang ada di Australia dan salah satu persyaratan dengan kuota orang dan salah satu persyaratan yakni mewajibkan ada rekomendasi ya di Indonesia ada rekomendasi dari yang tadi disebutkan oleh Pak Pak Casui sama Pak Muhammad Sarif yakni harus ada dukungan dukungan yang di Indonesia harus ada dukungan semacam surat pengantar satu dari KADIN kedua dari APINDO ketiga dari Indonesian Australia Business Council alias nanti yang akan dibawakan materinya oleh Pak Jos Iwan Marantika nah gambaran-gambaran ada pun di Australia yang perusahaan yang di Australia tetap ada pun ada pengantar dari Australia Indonesia Business Council nah untuk itu di dalam 403 tetap ada satu hal tetap harus ada dukungan ya surat dukungan pengantar dari KEMNAKER melalui Dirjen Pinapenta nanti yang akan dibawakan oleh Pak Yusuf ya selaku kasudip penempatan dari Dirjen Pinapenta KEMNAKERJA KEMNAKERJA INDONESA ini gambaran sekilas nanti lebih jelasnya akan didapatkan kepada beliau beliau narasumber yang nanti akan diurekan satu persatu untuk itu yang kita bahas pertama kali yakni kepada Ibu Fikri Kurnia alias Bu Kiki silakan Ibu Kiki untuk tampil admin jadi tahap pertama kita akan membahas tentang 407 sorry Pak Fikri atau Pak Fikri ini sorry Pak Fikri temannya ini ya Pak Rijal Pak Fikri Kurnia yang nanti akan membahas tentang 407 karena kalau kita lihat di 407 ini gambarannya semacam magang Pak Fikri ya kan berarti magang selama 6 bulan dan kita harapkan nanti di dalam proses magang itu tadi berarti ya di Indonesia sebagaimana magang di Jepang ataupun magang-magang yang lainnya di Indonesia berarti ada semacam SO gitu kan Pak Fikri ya semacam sending organization yang sudah terakreditasi melalui Kementerian Tenaga Kerja jadi tidak semua seenaknya bisa mengirim karena 407 yang kita bahas ini beda sama 407 yang general ya kan yang general yang biasa diperlakukan pada sekolah-sekolah yang ada di Australia jadi kebanyakan kalau kita lihat kalau seorang student ambil sekolah satu tahun atau dua tahun nah biasanya institut di sana akan menawarkan jenis visa 407 contoh di bidang di bidang kulineri ya kan di bidang kulineri biasanya sekolah tersebut selalu dari jurusan kulineri akan ditawarkan 407 karena institut tersebut sudah terakreditasi sama imigrasi Australia ya kan nah untuk itu lebih jelasnya tentang gambaran perbedaan 407 yang general sama IAC ada perbedaannya untuk itu akan kita dapatkan materi yang dipaparkan oleh Pak Fikri Kurnia ya silakan Pak Fikri ya terima kasih Pak Yoyo atas kesempatannya yang terhormat kita khusus Menteri Nekanjahan RI Pak Tasbiono Ruski yang terhormat Wakil Kepala Perwakilan KBR di Kanbera Bapak Muhammad Syarif Alatas kemudian yang terhormat Presiden IABC Bapak Jordiwan Marantika yang terhormat terutama khususnya Pak Yoyo ya Ketua Munkop itu selaku host dari acara kita hari ini kemudian yang saya hormati juga Bapak Isus Tiawan senior saya kasut di pendapatan tahap kerja luar negeri kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari serta acara di siang hari ini kebetulan tadi paparan sudah saya kirimkan ke Buketrin bisa ditampilkan Buketrin silakan paparan paparan dari Pak Fikri operator minta tolong disampilkan jadi sambil menunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang Bapak Ibu semuanya jadi mohon izin tadinya awalnya Pak Surya ya Pak Surya Lugita Warman yang sejogianya beliau ingin langsung turut hadir dan menyampaikan paparan pada siang hari ini tetapi karena beliau ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan jadi menugaskan kepada saya untuk menyampaikan paparan di siang hari ini jadi dari surat yang dikirim oleh Pak Yoyo ini permintaannya adalah peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan kerja ke luar negeri berikutnya Mbak jadi kalau kita mau meningkatkan SDM ini sebenarnya akarnya ada di mana kita bisa lihat di sini nah penduduk usia kerja kita itu hampir 200 juta orang di mana yang bekerja itu sebanyak 130 juta atau 95 persen tapi dari 95 persen ini dari total usia kerja ada sekitar 4,99 persen yang menganggur nah kita sebetulnya Indonesia sebelum pandemi corona ini menyerang kita kita berhasil menekan angka pengangguran sampai dengan 4,99 persen ini angka terendah setelah Indonesia berdeka dan juga setelah krisis ekonomi yang sudah berkali-kali menempat kita tapi sebenarnya isu utama dari tenaga kerjaan kita bukan di jumlah pengangguran tapi justru ada di rendahnya tingkat pendidikan jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di kotak sebelah kanan itu nomor 2 dari atas itu ada 56,82 persen bekerja kita itu lulusan SD atau SMP ke bawah nah ini yang perlu kita tingkatkan keterampilannya next slide akan tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain ya ternyata di tahun 2020 ini tidak lama setelah BPS merilis angka yang cukup membahagiakan kita ternyata COVID-19 menurut menyerang Indonesia nah disini ternyata kita terdata dari data Kemnaker dan BP Jam Sostek itu sejumlah 1,3 juta orang itu terkena dampak dari COVID-19 dimana yang dirumahkan itu sebesar 1,1 juta kemudian antar PHK 383.645 orang jadi sekitar 1,4 juta orang ini terdampak langsung bahkan di pekerjaan formal ini kurang lebih terdapat 630.000 orang terdampak lalu provinsi terbesar yang terkena itu di Jawa Barat karena di Jawa Barat ini paling banyak kita punya kawasan industri dan kemudian yang berikutnya adalah TKI Jakarta bahkan sekarang TKI Jakarta sudah memasuki masa PSBB lanjutan ya setelah kembali sempat transisi sekarang masuk ke PSBB kembali next slide nah apa yang bisa kita lakukan kita lakukan sambil menunggu pandemi ini berakhir dan juga untuk mengembalikan orang-orang yang terdampak ke dalam dunia kerja itu salah satunya melalui pelatihan kerja atau pelatihan vokasi dimana secara seteritiknya antara lain durasinya relatif singkat jadi tidak perlu waktu lama untuk bisa kembali lagi bekerja lalu input peserta juga tidak dibatasi dari usia maupun latar belakang pendidikan jadi siapapun di usia berapapun terkena PHK maupun karena COVID atau bukan bisa langsung ikut pelatihan kerja kemudian programnya juga berorientasi kepada penampatan kerja ataupun kewirausahaan dan peningkatan produktivitas lalu programnya juga fleksibel tidak kaku seperti kurikulum pendidikan kemudian pengajarnya adalah prakti langsung program pelatihan yang juga dibuat to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan dan dapat dikombinasikan dengan sosial safety net lain misalnya sekarang lagi ramai itu ada kartu prakerja kemudian kartu Indonesia Pintar BPJS dan sebagainya selanjutnya nah ini skema grand design pelatihan vokasi yang dikembangkan oleh kementerian ketenaga kerjaan jadi tenaga kerja kita itu menurut data kurang lebih per tahun bertambah kurang lebih 2 juta orang tapi dari 2 juta orang ini banyak yang masih mismatch atau tidak cocok antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan di lapangan lalu juga ada yang di bawah kebutuhan dari di pasar kerja nah orang-orang ini kita masukkan ke pelatihan vokasi atau professional training di kamar ini ada dengan BLK tapi sebetulnya tidak harus melalui BLK karena untuk pelaksanaannya kita bisa bekerjasama antara pemerintah swasta dengan industri nah selain itu juga tadi disebut oleh Pak Yoyo salah satunya melalui magang Pak Caswi juga tadi menekankan bahwa magang adalah penting karena magang itu salah satu solusi untuk secara cepat menempatkan tenaga kerja kita ke dunia kerja karena kita juga dapat terbatasan dari sisi kelembagaan balai latihan kerja dan juga LPK swasta sehingga kita kedepannya ingin melibatkan lebih banyak industri untuk melatih dalam calon penegak kerja kita dan dari situ pun industri mendapat keuntungan bisa memperoleh penegak kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka nah dari pelatihan kerja ini kita bisa menelurkan tenaga kerja kompeten yang bisa masuk ke pasar kerja maupun menjadi wira usaha baru lalu juga untuk pekerja yang terkena PHK bisa kita tingkatkan lagi keterampilannya melalui pelatihan kerja yang mau kita seluruh di sini adalah skema pemagangan next slide selanjutnya operator ya terima kasih nah pemagangan ini ataupun pelatihan vokasi bisa dilakukan untuk tiga jenis peningkatan keterampilan atau kami menyebutnya dengan triple skilling pelatihan vokasi dimana yang pertama adalah skilling itu targetnya pencari kerja yang crash graduate tujuannya untuk meningkatkan ketampilan mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan lalu outcome-nya adalah mengurangi pengangguran yang kedua adalah upskilling upskilling ini tujuannya untuk para pekerja nah gimana caranya mereka bisa up-to-date dengan perkembangan teknologi dan bisa untuk peningkatan kali mereka di masa depan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dan yang terakhir adalah reskilling dimana sasarannya adalah pekerja yang telah ter-PHK atau berpotensi ter-PHK nah ini jadi mereka dialihkan keterampilannya mungkin yang sudah 10 tahun bekerja sebagai misalnya teller lalu dia ingin berhalih profesi menjadi teknisi otomotif itu bisa dimelalui pelatihan kerja nah outcome-nya itu untuk mencegah pengangguran kembali selanjutnya ketiga tipe peningkatan kompetensi ini bisa diikuti atau dilalui melalui program pemagangan nah pemagangan memang bisa dilakukan di dalam dan luar negeri dan khusus hari ini kita membahas untuk pemagangan yang di luar negeri pemagangan luar negeri ini sudah diatur di beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia yang pertama itu adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan yang kedua juga tercantung di peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional dan yang khusus terkait tentang magang luar negeri kita ada peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara perizinan dan penelenggaraan pemagangan luar negeri selanjutnya pemagangan luar negeri itu apa menurut Permen 8 tahun 2008 yang dimaksud dengan pemagangan di luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu jadi pemagangan ini memang bagian dari pelatihan vokasi tapi dilaksanakannya terpadu antara di lembaga pelatihan atau perusahaan dengan di pelatih perusahaan di luar negeri jadi terpadu antara di Indonesia dan di luar negeri lanjut dan karakteristik dari pemagangan ini adalah bedanya dengan mungkin kalau kita sering ramai keluar negeri kan banyaknya sebagai kerja kalau sebagai pemagang ini karakteristiknya adalah ada kurikulum atau silabus programnya jadi misalnya kalau Australia selama 6 bulan itu apa sih yang mau dicapai itu sudah ada kurikulum dan silabusnya lalu ada tingkat kualifikasi atau kompetensi yang akan dicapai jadi pergi Kostali selama 6 bulan 1 tahun itu targetnya dia mau mencapai mau bisa apa itu harus sudah ada di awal lalu ketiga ada jangka waktunya beda dengan kalau bekerja mungkin bisa keluar negeri bekerja selama-lamanya tidak ada batas waktu tapi kalau kemakanan sama dengan sekolah ada waktunya kalau misalnya Kostali 6 bulan ya 6 bulan harus selesai harus pulang atau harus selesai magangnya dia melanjutkan bekerja lalu ada evaluasi atau ujian nah ini sama halnya dengan kita belajar kalau magang itu pasti ada ujiannya ada evaluasinya kalau tidak nanti tidak bisa kita ukur hasil dari pelatihannya lalu adanya sertifikat sebagai bukti ya sama dengan kita sekolah ada ijasa kalau magang juga ada sertifikatnya lalu ada bimbingan instruktur atau pekerja jadi kalau belajar kita tanpa ada bimbingan dari orang yang lebih ahli tidak akan bisa makanya terrestriktif magang ini ada instruktur atau pekerja berpengalaman yang membimbing mengikuti magang lalu yang ketujuh adanya perjanjian pemagangan nah disini sebelum berangkat harus sudah dihasil hak dan keban dari peserta magang dan juga perusahaan tempat dia mengikuti pemagangan ini untuk sebagai bentuk perlindungan bagi peserta kita yang akan berangkat ke luar negeri dan nomor delapan biasanya ini sebelum masuk ke perusahaan itu di negara penerimanya ada semacam pelatihan atau orientasi walaupun itu misalnya pendek beberapa hari tapi biasanya ada orientasi sebelum disalurkan ke perusahaan-perusahaan penerima pemagangan selanjutnya nah ini yang bisa mengirim magang keluar negeri tadi disampaikan Pak Yoyok ya tidak semua bisa mengirimkan perusahaan magang keluar negeri jadi ada lembaga pelatihan kerja swasta ini bisa mengirim masyarakat umum untuk ikut magang di luar negeri lalu dari perusahaan ini hanya untuk karyawan atau buruhnya yang bisa dikirim untuk magang di luar negeri lalu ada lembaga pendidikan ini untuk siswa atau masiswanya dan yang terakhir ada dari instasi pemerintah bisa mengirimkan masyarakat umum untuk ikut magang di luar negeri selanjutnya nah syarat kalau dari sisi regulasi kita itu cukup sederhana minimal lulusan SMK atau SMU sederajat lalu memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan program pemagangan jadi kita lebih mengikuti syarat dari calon penerima tidak banyak persyaratan dari kita tapi kita mengikuti justru persyaratan dari calon perusahaan penerimanya dan yang penting berikutnya adalah menguasai bahasan negara penerima dengan level ketentu dalam hal ini mungkin fungsional English kalau saya tidak salah itu lanjut nah kemudian untuk melindungi peserta kita harus ada perjanjian pemagangan antara peserta dengan penerimanya penggara pemagangan ini harus secara tertulis dibuat nah isinya itu minimal hak dan kewajiban peserta lalu ada juga jangka waktu pemagangan harus jelas di sana berapa lama ikut pemagangan lalu hak dan kewajiban harus dirinci untuk menghindari perselisihan di masa depan dan jangka waktu pemagangan disesuaikan dengan isi program dan pemagangan tanpa ada perjanjian ini dianggap tidak sah jadi tidak ada endorsement atau pelindungan dari sisi kami dari kem langkat lanjut nah ini kita masuk ke MOU on workplace based training ini sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Alatas bisa kita lanjut langsung aja ke berikutnya kemudian di bidang perjan kita memang kita ada tiga ini juga sudah disampaikan tadi jadi ada workplace based training kemudian skill level connection dan side letter on defect nah untuk MOU on workplace based training ini sudah ditandatangani pada 4 Maret 2019 sebenarnya bisa berlaku tanpa menunggu entry into course dari IACPA tapi sekarang pun IACPA sudah entry into course jadi memang kita siap jalan kapan saja dengan alokasi itu 200 bisa training per tahun dan masa tinggal maksimal 6 bulan sektor yang dibuka saat ini ada pendidikan pariwisata telekomunikasi pembuatan infrastruktur kesehatan energi pertambangan jasa keuangan dan teknologi informasi dan komunikasi lanjut nah ini skema yang kami tawarkan ke pihak Australia sekaligus menyelaraskan dengan regulasi atau tata cara perizinan dan penelenggara magang luar negeri yang berlaku di ini saya sampaikan untuk mengirimkan magang luar negeri ini harus ada lembaga penyelenggara atau sending organization yang sudah mendapatkan izin dari kementerian tenaga kerja kami juga melakukan pengawasan atas operasional SOSO ini lalu di negara penerima atau dalam hal ini Australia itu saatnya ada yang kita sebut dengan accepting organization atau lembaga penerima ya ini sih kami masukkan kami usulkan kalau bisa memang bisnis bisnis kodis atau kalau disini Pak Joss bisa bantu dari IABC atau AIBC bisa memfasisasi disini jadi ada MOU antara lembaga pendenggara atau lembaga pengirim dengan lembaga penerima tujuannya apa soalnya nanti dari lembaga penerima ini yang mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan sponsor atau sponsoring enterprise jadi kami tidak perlu atau SOS tidak perlu langsung MOU satu persatu dengan tiap perusahaan tapi kami berharap ada badan yang memayungi perusahaan-perusahaan yang akan menerima persetamagang di kita lalu kita juga kami sempat pelajari regulasi yang berlaku di Australia ini sebenarnya Department of Home Affairs DHA ini berlaku juga sebagai badan pengawas jadi dia yang mengeluarkan izin untuk bisa menerima persetamagang di luar negeri dan juga mengawasi pelaksanaan pemagangannya nah nanti yang penting juga adalah dari calon peserta itu harus mempunyai training kontrak workplace based training kontrak dengan sponsoring enterprise nah ini yang kami juga sedang diskusikan sebaiknya isinya apa saja sedang kami diskusikan dengan pihak Australia nah ini kurang lebih gambaran atau skema yang kami usulkan ke Australia untuk bisa menjalankan program workplace based training lanjut nah kalau ini sebenarnya sudah ada di informasi di migrasinya Australia jadi memang untuk pengajuan training kita ini diawali dengan perusahaan sponsor jadi tidak bisa dari peserta yang mengajukan sendiri tapi memang dari sponsornya ini sudah harus kita punya dulu sponsornya mengajukan diri sebagai organisasi yang bisa menerima peserta makan dari luar negeri nah nanti mereka yang menominasi menominasi siapa saja peserta yang akan diterima jadi bukan kita yang mengajukan tapi dari mereka yang menominasi setelah itu disetujui baru dari calon peserta dari nomini ini mengajukan PISA setelah itu mengecekkan PISA dokumen segala macam baru PISA-nya dikeluarkan jadi yang harus kita perhatikan ini adalah bagaimana cara mencari calon-calon sponsor yang potensial mungkin nanti bisa mohon bantuannya Bapak dari KBRI dan juga dari IBC dan IBC bisa membantu kami untuk membantu mencarikan sponsor yang potensial selanjutnya ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Alatas jadi usia minimalnya 18 tahun poin keduanya memiliki sponsor memiliki paspor yang berlaku kemudian memiliki tiket atau dana yang cukup untuk membeli tiket kembali ke Indonesia kemudian memiliki dan memiliki dana yang beri hidup sama di Hosea memiliki persyaratan kesehatan memiliki terampilan bahasa Inggris yang cukup atau fungsional Inggris lalu persyaratan lain yang ditentukan oleh perusahaan penerimanya berikutnya kewajiban pesertanya ini saya rasa juga umum ya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Australia kemudian ada pelatihannya minimal 30 jam per minggu jadi kalau misalnya 1 minggu 25 hari kerja berarti 1 harinya menima 9 jam ikut pemagang di perusahaan tersebut kemudian komposisi pemagangan maksimal 30% di kelas bisanya harus praktek langsung di perusahaan dan terakhir tidak bekerja atau beraktifitas di luar yang diperbolehkan dengan visa training 407 lanjut nah sedangkan untuk sponsor enterprise ini memang harus organisasi Australia yang sah di perusahaan badan hukum organisasi nirlaba atau badan tidak badan hukum kemudian dapat memuktikan dia bisa untuk melatih jadi jangan sampai nanti kita sudah jauh-jauh ke sana sudah proses panjang ternyata perusahaan ini tidak mempunyai kemampuan untuk melatih atau transfer knowledge nanti rugi kita lalu diakui sebagai temporary activity sponsor ini yang mengeluarkan dari departemen of home affairs Australia dan khusus untuk program ini untuk instansi pemerintah Australia tidak bisa menerima peserta magang lanjut lalu kewajiban mereka adalah bisa membantu mengembangkan keterampilan yang relevan jadi yang sesuai kalau misalnya tadi ada bidang pariwisata yang mungkin nanti perginya ke hotel jadi mengembangkan kemampuan perhotelan si pesertanya kemudian memang terbukti mampu menyediakan magang dan pelatihan formal lainnya mengatur perjalanan peserta tiket pesawat dan biaya administrasi lain kemudian memberikan remunerasi peserta menyediakan asuransi di tempat kerja dan menyediakan akomodasi nah ini mungkin nanti perlu nego agak kuat dengan biaya otali bisa dibantu untuk menyediakan akomodasi lanjut nah pada intinya untuk mempersiapkan implementasi karena tadi juga disampaikan kita masih ditutup ya belum bisa berangkat ke Australia tapi tidak salah juga kita mempersiapkan ya dari kami dari Dijen Binalatas pada intinya menyambut baik berlakuan di ICPINI dan kami berharap training ini bisa segera dilaksanakan dan yang telah dilakukan adalah kami telah berkoordinasi dengan pihak Australia untuk percayaan dan juga potensial accepting organization sudah kami dekati juga lanjut nah yang masih perlu kita lakukan memang kita masih perlu koordinasi lebih dekat lagi dengan pihak Australia sayang hari ini dari Pak Tok dari kedutaan tidak hadir ya mungkin kalau beliau datang kita bisa koordinasi lebih dekat sebetulnya kemudian penyelarasan dengan regulasi di Indonesia ini perlu kita lakukan dan kemudian melakukan identifikasi potensi asa peserta jadi kita sudah diberi jatah 200 kalau bisa kita penuh dan mungkin itu Pak Yoyok yang bisa kami sampaikan ini kalau nanti ada pertanyaan atau diskusi berlanjut bisa kita lakukan di sesi diskusi sekian dan terima kasih kurang lebih yang memaham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Fikri atas paparannya dan kita langsung Pak Fikri langsung terjadi tanya jawab yang kita langsung fokus membahas 407 nanti setelah selesai dari Pak Fikri berikutnya nanti setelah tanya jawab akan langsung dilanjutkan membahas tentang 403 skill exchange Pak Fikri dari paparan Pak Fikri kita lihat jadi senantiasa kita sebenarnya ini adalah suatu langkah yang bagus kita memulai untuk proses pengurusan dalam arti require untuk visa 407 dikarenakan kalau kita lihat proses pengurusan untuk sponsorship yang tadi disebutkan Pak Fikri itu membutuhkan 3-4 bulan Pak untuk di di Australinya kan dari sponsorship sampai nomina visa sampai keluar itu membutuhkan 3-4 bulan sedangkan waktu di Indonesia untuk preparing untuk penambahan scaling untuk peningkatan skill itu kalau kita lihat bagi SO yang bisa nanti yang mengajukan di Kemenaker setelah disetujui dan terakreditasi paling tidak akan membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk scaling up-nya dalam arti mereka bisa memberikan support dalam pendidikan bahasa karena salah salah satu persyaratan adalah bahasanya harus 4.5 untuk tes IELTS pertanyaannya apakah sekarang sudah bisa dimulai Pak Fikri untuk bagi para LPK yang sudah berkoordinasi sama beberapa asosiasi sponsor yang ada di Australia jadi Pak memang kalau untuk pengajuan izin sebagai training organisasi atau lembaga pengirim itu sebetulnya kapan saja bisa dilakukan selama persyaratan ini dipenuhi jadi memang salah satu persyaratan utamanya adalah sudah ada MOU atau perjanjian antara LPK dengan calon penerima di Australia kalau itu sudah ada lalu sudah diketahui oleh perwakilan Indonesia di Australia itu sebagai salah satu syarat mengajukan izin lembaga pengenangan luar negeri jadi karena tadi ada beberapa kalau di teks pertanyaan ada beberapa pertanyaan bagaimana cara mengetahuin bahwa semacam sending organization atau LPK nya dari swasta bisa dikatakan terpercaya ya tadi kalau dikatakan bisa terpercaya berarti sudah terakreditasi oleh Kemenangker bahwa LPK tersebut adalah sudah terendors untuk sebagai sending organization ke Australia karena di para peserta itu saya lihat banyak yang salah kaprah jadi ada PT SAP saya jelaskan P3MI beda sama LPK kan gitu Pak Fikri kalau P3MI tidak berpenang untuk mengirimkan program 407 yang berpenang adalah sending organization alias LPK kan gitu Pak Fikri ya ada pun untuk sifatnya untuk gaji saya rasa normal iya kan cuma sifatnya pembatasan jam kerja ada pun yang perlu di situ juga dikatakan juga pada dasarnya untuk accommodation Pak Fikri kalau karena di sana biasanya karena tenaga pelatihan itu sudah biasa digaji 24 sampai 28 dolar ausi ya kan jadi biasanya perusahaan dari seleri per jam 4 dolar ausi 24 dolar atau 28 itu sudah termasuk tax file nabanya sudah termasuk taxnya ya kan nah itu pun sudah termasuk juga dengan akomodasi jadi mohon maaf kalau di Jepang memang pihak asepten organization session itu menyediakan untuk akomodasi tetapi kalau di Australia mohon maaf dari dari yang sudah berlangsung jarang menyediakan apa akomodasi dari program 407 yang general yang sebelumnya dilakukan sama institut yang ada di Australia itu Pak 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 Fikri dari kami selama remunerasinya itu cukup lah Pak jadi jangan sampai peserta kita WNI kita sudah berangkat ke sana terus kesulitan jadi kalau memang sudah cukup tidak masalah ada lagi yang bertanya memiliki apa tax file nambah ya tetap pakai ya kan gitu ya jadi untuk tax file nambah dan Pak Fikri tadi pagi dapat kombinasi dari Pak Todd tadi kemarin karena sempat kita diskusi sama mohon maaf dengan Pak Todd Dias ya kan tentang 407 dan 403 jadi banyak kasih input ke saya salah satunya memang di Australia sekarang masih border ya masih ada larangan untuk masuk yang tetapi masuk yang berdasarkan dengan kuota saya rasa ada tambahan lagi Pak Fikri dari saya cukup Pak mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa kita diskusi kita sangat gembira sekali jadi sudah bisa pada dasarnya sudah sudah bisa SO sudah bisa diajukan ya Pak Fikri ya makasih Pak Fikri ya atas waktu yang di apa atas waktu yang di diberikan di acara diskusi hari ini untuk berikutnya kita akan membahas tentang 403 jadi 403 kita ingin di pertama kali ini paparan dari Pak Yusuf dari Pak Yusuf Setiawan selaku Kasudib nah berikutnya akan dipertegas melalui surat rekomendasi dari Indonesian Australia Business Council melalui Pak Josh Iwan Marantika silakan Pak Yusuf untuk masuk di media media online nya silakan Pak Yusuf baik terima kasih Pak Yoyok ada kesempatan yang diberikan izin saya mulai pertama kali kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan saya Ibu Patricia karena beliau tidak bisa hadir karena harus memimpin persiapan preliminary bilateral antara UA dengan kita terkait untuk pilot project di One Channel Penempatan Pekerja Mikran ke UA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bapak Bapak Chaswiono terus di Istat khusus Menaker Kemudian yang saya hormati Bapak Muhammad Charipal Atas Kepala Perwakilan Indonesia untuk Australia Kemudian Bapak Konsuler Kedutaan Besar Australia Kemudian Pak Yoyok Itoyok sebagai Ketua Umum Kopitu Ini luar biasa ini Kopitu untuk kebahagiaan dan kemakmuran UKM Kemudian Yang saya hormati Pak George Iwan Marantika Presiden IBC Kemudian Pak Fikri dari Direktur General Binalatas Baik Ijin Saya Tadi juga sudah mengirimkan Apa Paparan Apakah saya yang share atau panitia yang share ini Oke Baik Menyampaikan Paparan terkait Memeran Understanding Skill Development Agent Pilot Project Khususnya di Pertukaran Pekerja Di Sub-Klas 403 Australia Dalam Rengka Implementasi EC Pak Latar Belakang Tolong Latar Belakang Kami Sampaikan Di Indonesia Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement IAC Yaitu Pada April 2005 Presiden Republik Indonesia Dan Perdana Menteri Australia Menyepakati Joint Declaration of Comprehensive Partnership Indonesia Australia Kemudian Di Tahun 2007 Sampai Dengan November 2010 Presiden RI Dan Perdana Menteri Australia Menuncurkan Perundingan IAC Kemudian Januari Sampai Dengan Agustus 2018 Itu Difinalisasi Penyelesaian Tingkat Ketua Kelompok Perlindungan Kemudian Di 31 Agustus 28 Penandatanganan Deklarasi Penyelesaian IAC Oleh Menteri Perdagangan Kedua Negara Yang Disaksikan Oleh Presiden Republik Indonesia Dan Perdana Menteri Australia Kemudian Pada Tanggal 4 Maret 2019 Penandatangan IAC Oleh Menteri Perdagangan Kedua Negara Yang Dilakukan Di Jakarta Kemudian Terkait Untuk Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Melalui Pilot Project Itu Memoran Lombop Understanding On Skill Development Exchange Pilot Project Itu Di Subclass 403 Ini Merupakan Early Outcome Dari Perlindungan IAC Pada Didang Movement Natural Person Yang Tadi Juga Disampaikan Oleh Pak Sarip Alatas Dimana Melalui Adanya Mew Ini Diharap Keterjali Mekanisme Pertukaran Penempatan Tenaga Kerja Antara Kedua Negara Dengan Keningkatan Keterampilan Dan Ini Khususnya Untuk PMI Kita Yang Bekerja Di Sektor Kornal Arus Proses Dalam OU Ini Mengabdisi Pola Hybrid Dimana Kedua Pemerintah Terlibat Sebagai Fasilitor Dan Masing-masing Kamar Dagang Kedua Negara Sebagai Implementator Karena Memang Untuk Penatanganan Ini Agak Sulit Dilakukan Oleh Suasta Sehingga Diputuskan Ditenatangani Oleh Perwakilan Pemerintah Untuk Indonesia Di Sini Yang Akan Berperan Adalah Kamar Dagang Dan Kedua Kemudian Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kemudian Indonesia Australian Business Council EIBC Kemudian Dari Pia Australia Chamber Of Commerce And Industry ICCI Industrial Industry Group ID Group Dan Australia Indonesia Business Council Nah Kemudian Ada Tiga Sektor Yang Akan Dikomitmen Dalam EMBOI Ini Yaitu Jasa Keuangan Dan Asuransi Kemudian Pertambangan Injiner Dan Jasa Teknik Terkait Kemudian Media Informasi Dan Jasa Telekomunikasi Nah EIB Ini Tanggal 4 Maret 2019 Sudah Ditandatangani Oleh Sekretaris General Kementerian Republik Indonesia Dan Asisten Sekretaris Pertama Divisi Perserja Berdangan Internasional Kalau Kita Lihat Dari Jumlah Pekerja Indonesia Di Negara Penempatan Memang Sangat Minim Sekali Penempatan Pekerja Migran Kita Ke Australia Nah Mungkin Dengan Adanya Kerjasama Ini Ini Merupakan Langkah Bagus Dan Strategis Kedepannya Untuk Penempatan Penaga Kerja Indonesia Atau Australia Lanjut Kalau Data Dari Data BPMB Ini Sangat Kecil Dalam Setiap Tahun Itu Tidak Banyak Mungkin 1 Sampai 10 Kemudian Untuk Alur Bisnis Proses Ini Dimulai Pemerintah Indonesia Pemerintah Australia Fasiliti Inifikasi Melalui Surat Dukungan Dengan Pola Yang Nantinya Akan Kita Izin Dari Kementerian Ketenaga Kerja Berupa Izin Penempatan Melalui Skema UKPS Skema Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Nah Disini Tentunya Nanti Para Tenaga Kerja Itu Harus Mempunyai Sponsor Khusususnya Adalah Dari Perusahaan Yang Ada Di Indonesia Jadi Menempatkan Tenaga Kerja Dari Perusahaan Tersebut Ke Mitra Kerjanya Di Australia Untuk Saring Bertukar Nah Ini Nanti Tentunya Diperlukan Perjanjian Antara Dua Kamar Dagang Indonesia Dan Kamar Dagang Australia Nah Kota Untuk Penempatan Melalui Program Project Ini Tahun Pertama Itu Maksimal 100 Orang Kemudian Tahun Kedua Maksimal 200 Orang Di Tahun Ketiga Maksimal 300 Orang Di Tahun Keempat Maksimal 400 Orang Di Tahun Kelima Maksimal 500 Orang Untuk Sektor Usaha Yang Dibuka Tadi Sudah Disampaikan Yaitu Yang Pertama Jasa Keuangan Dan Asuransi Kemudian Di Sektor Usaha Kedua Yaitu Pertambangan Kemudian Injiner Dan Jasa Teknik Terkait Di Sektor Ketiga Yaitu Media Informasi Jasa Dan Telekomunikasi Lanjut Padahal Nanti Persyaratan Peserta Yaitu Bekerja Penuh Waktu Bagi Organisasi Pengirim Tentunya Dari Perusahaan Perusahaan Yang Berberantung Indonesia Kemudian Saat Mengajuk Aplikasi Berada Dalam Status Bekerja Di Organisasi Pengirim Artinya Adalah Pegawai Dari Perusahaan Yang Ada Di Indonesia Dan Pekerja Yang Relevan Dengan Pertukaran Pertukaran Diusulkan Tentunya Tidak Boleh Bergeser Dari Apa Yang Sudah Disepakati Artinya Jobnya Sama Kemudian Memiliki Kualifikasi Pendidikan Diploma Atau Keterampilan Atau Pengalaman Kerja Yang Relevan Untuk Berpartisipasi Dalam Kertukaran Organisasi Pengirim Telah Menyetujui Penempatan Tempat Kerja Dan Tepat Dengan Organisasi Pernima Termasuk Pelatihan Yang Akan Dilakukan Dengan Hasil Pengaman Keterampilan Yang Dimaksud Mendapat Dukungan Dari Organisasi Pengirim Dan Organisasi Penerima Untuk Penempatan Tenaga Kerja Tentunya Tadi Dukungan Dari Apindo Kemudian Dari Kadin Dan Juga Dari IDC Indonesia Nah Kemudian Berwisah Di atas 18 tahun Pada saat Aplikasi Dibuat Dan Ini Juga Merupakan Persyaratan Dari Undang Undang 18 Tahun 2017 Adapun Untuk Tenaga Kerja Kita Yang Akan Dikirim Ke Australia Itu Harus Memenuhi Kerjaan And School Tingkat 1 Sampai Dengan 3 Kemudian Dari Tenaga Kerja Australia Indonesia Pertukarannya Minimal Itu Sarjana Atau Diploma Satu Ke Atas Dengan Pengalaman Kerja 5 Tahun Yang Relevan Dengan Sektor Yang Telah Ditentukan Durasi Pisa Tidak Lebih Dari 6 Bulan Apa Yang Menjadi Isi Perjanjian Kerja Antarkamar Dagang Di Sini Yang Penting Kita Anu Cermati Adalah Nama Dan Alamat Para Peserta Tentunya Ini Yang Juga Nanti Perjanjian Antarkamar Dagang Pekerjaan Penuh Waktu Yang Dimiliki Oleh Peserta Di Organisasi Pengirim Termasuk Urayan Tugas Yang Dilakukan Oleh Peserta Pelatihan Di Organisasi Pengirim Kemudian Antarkamar Organisasi Penerima Organisasi Pengirim Kemudian Kualifikian Peniliki Termasuk Saling Kualifikian Termasuk Tingkat Terapilan Yang Perlukan Sesuai Dengan Persyaratan Pelatihan Yang Diberikan Kepada Organisasi Penerima Dan Hasil Pelatihan Yang Dicap Yang Dicap Kemudian Konfirmasi Bahwa Peserta Telah Menyetujui Bahwa Indonesia Atau Indonesia Boleh Membagikan Informasi Pribadi Yang Diberikan Oleh Peserta Atau Organisasi Artinya Dari Kedua Belah Pihai Ini Memproyek Identitas Pribadi Masih Anu Anu Ini Dari Pekerja Yang Akan Dipetukarkan Kemudian Surat Pernyataan Organisasi Peniliki Memunik Wajibannya Berdasarkan Hukum Tempat Kerja Australia Terkait Pengaturan Sesuai Dengan Administrasi Jalan Najib Asurasi Di Para Peserta Tia Masing-masing Kalau Misalnya Ternah Pembi Yang Akan Kita Tempatkan Di Sana Yang Merupakan Menurakan Skema UKPS Tadi Gaji Dan Asuransi Dan Persyaratan Yang Diperoleh Oleh Ternah Kerja Kita Itu Sesuai Dengan Aturan Dan Tingkat Penderimaan Upah Yang Ada Di Australia Lanjut Nah Apa yang Menjadi Manfaat Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Wakil Kepala Perwakilan Australia Yaitu Peningkatan Kapasitas Keterampilan Melalui Program Pertukaran Diharapkan Nantinya Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Ini Pertukaran Tenaga Kerja Ini Bisa Saling Untuk Memberikan Meningkat Kapasitas Bidik Ternah Tukaran Kemudian Memperkenalkan Jaringan Anujainan Kerjasama Antara Kelompok Bisnis Kedua Negara Meningkatkan Kerekonomian Membuka Akses Pasar Kerja Di Australia Untuk Disi Oleh Tenaga Kerja Asal Indonesia Dan Ini Memang Harapan Kita Karena Selama Ini Memang Penempatan Tenaga Australia Sangat Minim Sekali Kemudian Pemanfaatan Tenaga Kerja Ahli Asal Australia Untuk Pengembangan Bisnis Di Indonesia Kemudian Membuka Peluang Investasi Asing Asal Australia Di Indonesia Dan Ini Memang Yang Menjadi Harapan Kita Semua Adapun Tindak Lanjut Yang Akan Kita Lakukan Adalah Yang Perlu Kita Lakukan Bersama Adalah Pemataan Potensi Ketersediaan Diman Yang Dilakukan Melalui KBRI Di Australia Dan Pertemuan Bisnis Antarkam Dagang Di Kedua Negara Kemudian Potensi Keterdian Supply Pekerja Yang Ada Di Tiga Sektor Dimaksud Yang Kita Sampaikan Tadi Mengingat Pemanfaatan Skema Ini Merupakan Pekerja Di Mana Perusahaan Mereka Berkerja Merupakan Anggota Dari Kamar Dagang Yang Terdaftar Di MOU Artinya Pekerja Yang Bisa Ditempatkan Ini Khusus Hanya Perusahaan Yang Sudah Terdaftar Di Kading Sesuai Emanat Poin Sepuluh Tiga Pada MOU Kedua Negara Akan Mementuk Panduan Tentang Pengaturan Yang Akan Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Implementator Kemudian Klasifikasi Pelatihan Keterampilan Dan Basasi Untuk Standar In School Tingkat Satu Dan Tiga Dalam Supaya Penyiapan Supaya Tenaga Kerja Oleh Kamar Dagan Indonesia Yang Terdaftar Dalam Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Nanti Terkait Pertanyaan Mungkin Kita Bisa Bahas Dalam Diskusi Terima Terima Pertanya Pertanya Akan Melibatkan Dari pihak Private Untuk Surat Rekomendasinya Kan Gitu Pak Yusuf Terlani Dari pihak Kadin Atau Dan Apindo Ataupun Dengan Pihak Indonesia Australia Business Council Untuk Itu Saya Perkenankan Silahkan Kepada Pak Joss Iwan Marantika Untuk Hadir Di Room Webinar Ini Silahkan Pak Joss Selaku Presiden Indonesia Australia Business Council Admin Pak Joss Katerin Pak Joss Bisa Ditampilkan Baik Pak Baik Pak Untuk Pajor Bisa di Unmute Untuk Zoom Terlalu kecil Terlalu kecil Oke Saya ulang ya Bisa dengar Oke Terima kasih Pak Yoyo Aku ketua umum Kopi itu Dan Terima kasih Terima kasih Dan juga Kawan-kawan Di KBR Ada Pak Alatas Dan saya lihat Ada Pak Zaki Berdiri-berdiri Di situ Salam Untuk Duta Besar Kita Sahabat Saya Pak Chris Dan juga Kepada Kawan-kawan Di Kemenaker Juga Ada Pak Fikri Sama Pak Yusuf Dan Kami Dalam hal ini Memwakili IABC Indonesia Australia Business Council Kebetulan Juga Saya Ketua Komite Bilateral Australia Di KADIN Indonesia Jadi Mungkin Bisa dilihat Dari dua perspektif Yaitu Perspektif Yang terkait Dengan Tadi Yang disampaikan Sponsor Organisasi Tiga Kami Sampaikan Ke kawan-kawan Di Kopi Dan Kebetulan Juga Teman-teman Dari Pemerintahan Bahwa kami Mendukung Program-program Ini Kebetulan Kita Berada Di Jadi Yang dinamakan KADIN APINDO Dan IABC Dan Counterpart Kita Di Australia Yang namanya Australian Chamber Commerce Industry Atau Singkatannya ACCI Counterpart IABC Itu Australia Indonesia Business Council AIBC Dan Counterpart APINDO Yang namanya AIG Australian Industrial Group Kita Kita Mendukung Penuh Program Skills Exchange Ini Dan pilot Yang akan Diselenggarakan Nah Mungkin Kami perlu Menyampaikan Ke kawan-kawan Ini Apa yang diselenggarakan Copy Ini Sangat Strategis Karena Ya Sangat Strategis Karena Ini Satu Topik Yang Kami pun Baru Di Refreshing Kembali Karena Adanya webinar Ini Jadi Kebetulan Juga Kita Kira-kira Bulan November Yang lalu Tahun 2019 Sudah Mulai Ada Pembicaraan Cukup Intens Mengenai Skills Exchange KADIN Maupun IBC Diundang Oleh Kedutaan Australia Di Jakarta Dan juga Berkoordinasi Dengan Pemerintah Baik Dari NAKER Dan Untuk Memulai Menyusun Teknis Dan Mekanisme Untuk Menjalankan Program Ini Dan Dengan Adanya Webinar Dari Copy Tool Ini Kita Refreshing Kembali Karena Apa yang Ingin Disampaikan Copy Tool Kalau Saya Lihat Dari Topiknya Bahwasannya Copy Tool Siap Dan Anggota Copy Tool Siap Untuk Mendukung Pemerintah Kedua Pemerintah Tentunya Australia Di Indonesia Untuk Melaksanakan Dan Eksekusikan Program Ini Dan Itu Sangat Mulia Dari Pihak Copy Tool Dan Kami Selaku Sponsor Organization Siap Untuk Mendukung Apa yang Dimaksud Sponsor Organization Ini Adalah Kalau Terkait Dengan Keenam Organisasi Tadi Yang Disebut Itu Yang Dinamakan Awal Mulanya Namanya Business Partnership Group Jadi Itu Adalah Tiga Stakeholder Lembaga Stakeholder Yang Memang Dari Awal Yaitu Dari Tahun 2011 Mendampingi Kedua Pemerintah Baik Pemerintah Australia Maupun Pemerintah Indonesia Kalau Pemerintah Indonesia Konteksnya Yaitu Kadin IABC Dan Apindo Untuk Mulai Selain Menyusun Kontek Dari IA Sipa Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Dan Juga Mendukung Proses Sampai Dengan Teraktifikasi Dan Kemudian Entry Into Force Tanggal 5 Juli Yang Lalu Jadi Kerjasama Ekonomi Indonesia Australia Ini Nasi Goreng Istimewa Pakai Telur Ceplok Kalau Orang Jawa Bilang Karena Dia Ini Merupakan Satu Kerjasama Ekonomi Yang Memang Istimewa Dia Lebih Luas Daripada Free Trade Agreement Bahkan Dia Mempunyai Satu Konteks Yaitu Comprehensive Economic Partnership Dimana Di dalam Konteks Ini Human Capital Development Sangat Menjadi Kunci Dan Pilar Utamanya Dan Oleh Karena Itu Mungkin Saya Tidak Akan Spesifik Yang Kaitan Dengan Visa Karena Itu Otoritas Dari Kedua Pemerintah Tetapi Terkait Dengan Sponsorship Komitmen Ketiga Lembaga Yang Ada Di Indonesia Khususnya IBC Dimana Saya Saat Ini Adalah Nasional Presiden Dan Kadin Yang Kebetulan Saya Ketua Komite Bilateral Australia Di Kami Baik Di IBC Di Kadin Maupun Di Apindo Dapat Dimanfaatkan Untuk Memanfaatkan Untuk Menjalankan Program Ini Nah Kalau Khususnya Kami Yang Ada Di Indonesia Itu Sponsorship Apa Yang Kami Pahami Adalah Mensponsori Skills Exchange Dalam Konteks Exchange Dari Australia Indonesia Tetapi Yang Terkait Dengan Dari Indonesia Ke Australia Kami Bisa Berhubungan Dengan Counterpart Kita Kalau Kadin Itu ACCI Australian Chamber Commerce and Industry Berkantor Pusat Di Canberra Kalau IABC Counterpart Kami Adalah AIBC Jadi Di Balik IA AI BC Masih Sama Itu Kantor Pusat Pusatnya Di Melbourne Dan Kami Berkomunikasi Langsung Dengan Para Pimpinan Lembaga Lembaga Ini Jadi Kita Siap Pendukung Program Program Ini Nah Mungkin Saya Hanya Mau Menambahkan Dan Sebenarnya Saya sudah Siapkan Satu Slide Tapi Mungkin Terlalu Umum Dalam Konteks Pembicaraan Pada Siang Hari Ini Tapi Untuk Refreshing Aja Mungkin Apa Mungkin Administrator Menayangkan Slide Yang Kami Siapkan Jadi Saya Cepat Cepat Aja Itu Ada Dua Konteks Konteks Mengapa Skills Exchange Ini Penting Dari Konteks Pembangunan Atau Dinamakan Convergence Antara Knowledge Economy Indonesia Dan Australia Ini Maksud Knowledge Economy Ini Adalah Human Capital Ini Yang Dimaksud Dan Lebih Spesifik Lagi Kalau Dari Konteks Indonesia Bagaimana Kita Membangun Services Sektor Kita Dari Membangun Human Capital Lewat Skills Exchange Nah Ini Diagram Yang Kita Pakai Di BPG Dari 2011 Sampai Entry Into Force Yaitu Bagaimana Lembaga Pendidikan Dan Tidak Hanya Di Tingkat Universitas Tapi Kita Namakan Education Institution Baik Itu Higher Education Maupun Sifatnya Lembaga Kejuruan Kalau Tidak Dengan Fokasi Itu Bisa Bekerjasama Dengan Industri Baik Di Indonesia Dan Australia Dan Juga Bekerjasama Untuk Membangun Sumber Daya Manusia Kita Karena Tadi Yang Disampaikan Pak Yusuf Arahnya Sesungguhnya Ke Investasi Arahnya Juga Adalah Terkait Dengan Inkubasi Jadi Kita Membangun Skills Untuk Apa Ya Mempunyai Sumber Daya Manusia Yang Handal Di Dalam Melayani Kebutuhan Organisasi Indonesia Tetapi Juga Kita Berharap Bahwa Sumber Daya Itu Bisa Juga Karena Kebanyakan Anak 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 Muda Kita Juga Berharap Menjadi Entrepreneur Karena Ekonomika Indonesia Ini Dibangun Oleh Kewira Ursahaan Bahkan Sekarang Lebih Spesifik Lagi Micro Entrepreneur Yang Saya Kira Sedang Diperjuangkan Oleh Kopitu Usaha Kecil Menengah Dan Juga Sekarang Mikro Bagaimana Mereka Dapat Berdaya Sayang Di Dunia Global Inilah Kita Kerjasama Dengan Australia Mencapai Titik Itu Program Skills Exchange Itu Bagian Dari Kerjasama Itu Jadi Ini Ecosystem Yang Dibangun Sekarang Apa Yang Bisa Dikerjakan Di Tingkat Di Jangka Pendek Ini Atau Near Term Karena Ini Dalam Konteks COVID-19 Ini Mungkin Slide Berikutnya Kalau Ya Ini Adalah Mungkin Salah Satu Yang Sedang Kita Menginisiasi Kesehatan Dengan Australia Ini Dalam Konteks Yang Sangat Real Time Yaitu Menghadapi COVID-19 Dimana Ada Kemuliaan Ekonomi Nasional Dan Di Sini Terkait Dengan Training Certification Industrial Behavior Ini Yang Akan Kemudian Menjadi Salah Satu Pilar Utama Di Dalam Konteks Kerjasama Kita Dengan Australia Dan Kita Akan Meluncurkan Tanggal 7 Oktober Dengan Austrade Pemikiran Pemikiran Ini Yang Intinya Kalau Ini Ekosistem Yang Luas Tapi Adalah Pendekatan Perilaku Organisasi Terhadap Bagaimana Industri Organisasi Bisa Menghadapi COVID-19 Sehingga Bisa Kembali Lagi Kerja Kembali Lagi Produktif Tapi Aman Nah Kenapa Australia Di Teknis Tapi Infection Kontrol Yang Memang Standarisasinya Global Oleh Karena Itu Ini Yang Kita Coba Capai Bersama Ini Kaitannya Dengan Vocational Education Nah Mungkin Ini Satu Topik Yang Terlalu Luas Tapi Akan Kami Bahas Mungkin Dengan COVID-19 Suatu Saat Yang Lain Tapi Juga Akan Mulai Diluncurkan Tanggal 7 Oktober Bersama Austrade Dan Kita Berharap Ini Menjadi Backbone Dari Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional Republik Indonesia Kalau Kemarin Saya Baca Pak Luhut Menyampaikan Sekarang Pak Luhut Menko Marine Fest Yang Ditugaskan Pak Jokowi Untuk Bagaimana Menangani Masalah COVID Di Jangka Pendek Ini Karena Agak Meningkat Di Lombang Kedua Ini Adalah Aspek Management Jadi Semua Itu Aspek Ujung-ujungnya Management Nah Analisasinya Dan Inilah Yang Bersama Dengan Australia Kita Yang Coba Bangun Bersama Yang Terkait Nanti Di Aspek Fokasi Dan Pendidikan Ini Yang Kita Coba Kerjakan Di Jangka Pendek Karena Jangka Saat Ini Menyelenggarkan Program Migrasi Baik Dari Indonesia Ke Australia Maupun Australia Indonesia Seperti Yang Tadi Pak Yoyok Sampaikan Mungkin Baru Pertengahan 2021 Baru Bisa Dijalankan People to People Movementnya Cuma Kalau Mau Realistis Saya Juga Lihat Mungkin Pertengahan 2021 Atau Mungkin Mundur Lagi Karena Ini Gelombang Kedua Dari COVID Ini Memang Membawa Satu Realita Baru Tapi Tidak Berarti Kita Berhenti Kita Sudah Bisa Menjalankan Skills Exchange Dari Konteks Education Dari Konteks Internship Lewat Program Pemagangan Itu Kita Jalani Nanti Pada Saat Sudah Kedua Negara Bisa Mulai Dibuka Selanjutnya Saya Kira Demikian Mungkin Dari Kami Pak Yoyo Kita Siap Pada Prinsipnya Dalam Konteks Mendukung Program Internship Pemagangan 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 Baik Dari Indonesia Ke Australia Nanti Tugas Kami Adalah Meng Komunikasikan Dan Mempromosikan Batch Yang Dari Indonesia Ke Mitra-mitra Kami Di Australia Yaitu Yang Berada Di Bawah Naman ACCI AIBC Dan APINDO Tapi Juga Dalam Konteks Timbal Balik Tugas Kami Adalah Menerima Inflow Dari Rekan-rekan Dari Australia Yang Ingin Memagang Di Indonesia Sehingga Ketiga Organisasi Ini Atau Keenam Organisasi Ini Pada Prinsipnya Mendukung Dan Khususnya Dalam Konteks Di Indonesia Dimana Saya Bisa Wakili Dalam Konteks Keorganisasian Yaitu KADIN Indonesia Dan IABC Kita Siap Selalu Mendukung Pemerintah Dan Kopitu Karena Saya Lihat Kopitu Tertarik Untuk Mendorong Program Ini Dan Saya Salud Karena Berada Di Garis Depan Terima kasih Waktu Saya Kembali Dari Paparan Pak Joss Dan Pak Yusuf Kita Langsung Masuk Ke Sesi Diskusi Pak Joss Dan Pak Yusuf Dari Paparan Dari Pak Yusuf Tadi Dijelaskan Ada Tiga Tiga Bidang Bidang Pekerjaan Yang salah satunya Di asuransi Maupun Kedua Di bidang Di bidang Ini Apa Pertambangan Pak Yusuf Maupun Pak Joss Adakah Ada Apakah ada Inisiatif Bahwasannya Kalau kita Lihat Dari Tiga Bidang Tersebut Itu Kalau kita Analisa Ada Kemungkinan Yang Nanti Di dalam Program Work Exchange Skill Ini Yang Paling Banyak Masuk Ini Dari Australia Ke Indonesia Pak Karena Kita Lihat Dan Kita Semua Tahu Banyak Perusahaan Australia Yang Bergerak Di bidang Service Engineering Servis Engineering Untuk Pertambangan Itu Banyak Mereka Masuk Di Papua Pak Joss Maupun Pak Yusuf Sedangkan Kalau Di Indonesia Kalau Kita Lihat Paling Masuknya Hanya Posisi Di Di West Australia Sehingga Kalau Nanti Saya Khawatirnya Dengan Kuota 100 Ini Itu Kecil Sekali Target Yang Akan Tercapai Apa Tidak Ada Usulan Di Dalam Tiga Bidang Pekerjaan Tadi Contoh Ada Penambahan Di Bidang Hospitality Karena Kalau Kita Lihat Di Bali Banyak Perusahaan Yang Sifatnya Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Perhotelan Yang Dari Semua Dari Investasi Asing Mereka Juga Mempunyai Jaringan Internasional Di Australia Sehingga Menjadikan Ada Upskill Dari Pekerja Yang Pertukaran Itu Bisa Merasakan Bekerja Posisi Di Australia Karena Kalau Kita Lihat Saat Ini Penggunaan Jenis Pisa 482 Atau Pisa Kerja Yang Yang Maksimum 3 Sampai 5 Tahun Tentu Kesulitannya Banyak Sekali Dan Prosesnya Agak Panjang Tetapi Kalau Kita Lihat Pemerintah Australia Dengan Semacam Diskresi Memberikan Kemudian Dalam Kontek IACP Baik 407 403 Itu Kalau Kita Lihat Memfasilitasin Supaya 6 bulan Ada Di Australia Habis Itu Mereka Bisa Extend Dengan User Yang Mesponsorin Mereka Bisa Bisa Dipermudah Dengan Jenis Pisa 482 Gimana Kira-kira Pak Joss Maupun Pak Yusuf Menyikapin Tentang Yang Dimungkinkan Dengan Dengan Jenis Itu Tadi Minat Bagi Para Perusahaan Indonesia Yang Melakukan Pertukuran Pekerja Itu Sedikit Sekali Silahkan Baik Dulu Atau Pak Joss Silahkan Kalau Pak Joss Karena Konteknya Kadin Silahkan Baik Jadi Begini Memang Dalam Strategi Yang Kita Susun Sebenarnya Ini Kesempatan Untuk Taga Kerja Kita Ini Untuk Bisa Masuk Australia Karena Memang Benar Tadi Yang Disampaikan Pak Yoyo Bahwa Kesempatan Selama Ini Malah Dimungkinkan Nanti Australia Yang Banyak Masuk Tentunya Ini Kami Mengharapkan Nanti Filter Ini Kan Ada Di Teman-teman Yang Ada Di Kadin Dan Apindo Karena Kita Harapkan Pertukaran Ini Bisa Seimbang Jadi Resip Lokal Ini Kita Harapkan Bisa Terjadi Di Jadi Memang Kenapa Ijin-ijin Ini Kepersetujuan Ini Kita Jaring Dari Kadin Dan Apindo Dan Terutama Nanti Di IBC Yang Lebih Paham Terkait Hal Ini Sebenarnya Salah Satu Langkah Filter Yang Kita Harapkan Dari Teman-teman Di IBC Di Pindo Dan Di Kadin Karena Kita Paham 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 Sekali Kesempatan Ini Mungkin Agak Sulit Dari BMI Kita Terkait Hospitality Memang Khusususnya Teman-teman Kita Di Bali Memang Sudah Sangat Menguasai Pasar Untuk Hospitality Tapi Memang Selama Ini Dari Job order Maupun Demand letter Yang Australia Itu Malah Memang Belum Membuka Sama Sekali Untuk Kita Apakah Ini Memang Pemerintah Tidak Terinformasi Atau Memang Kami Kementerian Ketengah Kerjaan Yang Tidak Dapat Informasi Mungkin Sementara Dari Kami Mungkin Ada Tambahan Dari Pak Terima Kasih Pak Yoyo Yang Sampaikan Pak Yoyo Sangat Menarik Sekarang Saya Bicara Sebagai Swasta Saya Bukan Orang Pemerintah Tapi Sebagai Private Sector Jadi Dari Sisi Private Sector Ini Mungkin Nanti Yang Perlu Ada Penyeleksian Yang Perlu Kita Kerjasama Dengan Pemerintah Dan Organisasi Seperti Kopitu Seperti Organisasi Yang Dipimpin Pak Yoyo Itu Kepentingan Nasional Yang Strategis Dimana Kita Mau Ambil Nah Kalau Saran Saya Mungkin Dengan Australia Ini Bicaranya Kalau Terkait Dengan Pemagangan Itu Sebenarnya Supaya Rekan Rekan Kita Istilahnya Yang Dimagangkan Ini Pertama Kembali Bangun Indonesia Kalau Saya Saran Saya Sehingga Apa Yang Kita Tangkap Yang Strategis Dari Australia Itu Adalah Di Sektor Jasa Seperti Turism Itu Strategis Atau Di Sektor Tech Cyber Security AI Itu Strategis Karena Ilmu Atau Istilahnya Di Dunia Industri Mereka Sudah Sangat Advance Di Dalam Konteks Yang Dinamakan Apalagi Kalau Kita Tarik Lebih Luas Knowledge Economy Nah Sehingga Disini Kalau Bicara Batch Batch Seperti Ini Sangat Layak Untuk Kita Membiayai Karena Ini Semua Ada Pembiaya Baik Dari Sisi Pembiayaan Incoming Maupun Outgoing Kalau Outgoing Pemahaman Saya Mungkin Saya Salah Tapi Yang Harus Membiayai Perusahaan-perusahaan Yang di Australia Kalau Dari Indonesia Australia Kalau Incoming Kita Yang Cover Dari Sini Mungkin Atau Sharing Cost Mungkin Kita Share Cost Yang Terkait Dengan Transportasi Dan Sebagainya Tapi Ini Memang Harus Dirumuskan Dan Kalau Saran Saya Kita Memilih Yang Strategis Untuk Kita Australia Menurut Saya Sudah Memilih Yang Strategis Untuk Australia Itu Yang Pak Angkat Sebenarnya Yang Tadi Di Papua Itu Kan Itu Kan Sah-sah Saya Kira Itu Strategik Anggol Kita Di Indonesia Sekarang Mari Kita Pilih Yang Mana Tugas Kadin IABC Dan Apindo Adalah Mendukung Pemerintah Dan Lembaga Lembaga Seperti Kop itu Untuk Kemudian Kita Mencari Jalan Keluar Karena Kadin Di IABC Dan Apindo Kita Multisektor Semua Sektor Di Indonesia Ada Di Kita Jadi Kami Siap Untuk Mendukung Hanya Di Sini Ada Dua Hal Satu Kepentingan Nasional Dimana Nah Kita Define Kepentingan Nasional Dimana Kalau Saya Definisinya Tadi Pemagangan Internship Itu Adalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Teman-teman Kita Agar Menjadi World Class Di Sektornya Masing-masing Apapun Sektornya Dan Kembali Ke Indonesia Untuk Bangun Negara Ini Syukur Dia Kembali Tadi Bapak Sampai Bahwa Minat Dari Australi Untuk Investasi Dan Lain Sebagainya Nah Ini Kepentingan Strategis Nasional Nah Kalau Terkait Sektornya Ada Beberapa Sektor Yang Strategis Nah Ini Yang Mungkin Pak Yoyo Karena Pak Yoyo Saya Lihat Pertanyaan-pertanyaan Sangat Konkret Sangat Konkret Dan Ini Juga Pertanyaan Sangat Konkret Jadi Monggo Kami Dari Sisi Dunia Usaha Siap Mendukung Sekali Lagi Dari Sisi Dunia Usaha Kadin ABC Apindo Australia Ini Strategis Sangat Strategis Kenapa? Karena Di dalam Konteks Dinamika Global Saat Ini Kita Akan Melihat Bahwa Aliansi Negara-negara Seperti Indonesia Dan Australia Akan Lebih Kuat Karena Berbasis Demokrasi Ini Ini Yang Akan Kita Lihat Pergerakan Globalisasi Itu Kesana Nah Apa Yang Kita Harus Tangkap Yaitu Tadi Standarisasi Kalau Dari Sisi Human Capital Development Pengembangan Sumber Dari Manusia Standarisasi Itu Kita Tangkap Bagaimana Perawat Kita Diakui Standar RN Di Australia Sehingga Kalau sudah Standar Kemana Saja Dia Dia akan Menjadi Mempunyai High value Baik di dalam Negeri Maupun Di luar Dan Distandarisasi Di multi Sektor Sektor Yang lain Inilah Nilai Tambah Dari IAC Sipa Dia Bukan Hanya Trade Agreement Tapi Ada Unsur Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Capital Development Dan Australia Bisa Converge Dan Ada Satu Faktor Lagi Mungkin Saya Tambahkan Sebagai Pancing Bagaimana Membangun Financial Influence Dari Australia Menuju Indonesia Sehingga Kita Tidak Terkunci Hanya Dari Satu Sumber Misalnya Singapura Untuk Financial Influence Nah Ini Satu Strategik Komprehensif Strategik Dimana Ada Human Capital Development Ada Financial Influence Ada Investment Dan Ada Trade Inilah IAC Jadi Demikian Mungkin Tambahan Lagi Pak Yoyo Mengangkat Satu Isu Yang Sangat Strategis Dan Saya Kira Perlu Ada Sinergitas Bersama Untuk Mari Bersama Mencari Titik Temu Dan Solusi Terima Terima kasih Pak Joss Sebagai Bahan Masukan Pak Yusuf Karena Di luar Dari Indonesian Australice Itu Kita Menyikapin Tentang Free Trade Agreement Pak Yusuf Free Trade Agreement Antara Indonesia Dengan New Zealand Indonesia Dengan New Zealand Salah Satu Poin Disitu Membahas Tentang Ketenaga Kerjaan Dan Indonesia Di Free Agreement Di bidang Ketenaga Kerjaan Itu Dikasih Special Visa Khusus Ya kan Satu Yakni Menyediakan 25 Halal Slottermen Terus Kedua Adalah Menyediakan 25 Guru Bahasa Indonesia Ketiga 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 Adalah 100 Sep Pak Yusuf Itu Sudah Berjalan Bertahun-tahun Tetapi Sampai Sekarang Kalau kita Lihat Di Laporan Di Websitenya Di Imigrasi New Zealand Itu Sampai Sekarang Zero Sampai Sekarang Zero Iya kan Jadi Untuk Sep Itu Jarang Sekali Yang tadi Pak Yusuf Bilang Masuk Di dalam Kualifikasi ANZ ZQ Ya kan Australia New Zealand Standar Kualifikasinya Iya kan Nah itu Tadi Nah Karena apa Kalau Sep Berarti harus Standarnya Agak Lebih Tinggi Paling Tidak Masuk Yang Tiga Atau Empat Nah Padahal Kualifikasi Indonesia Tidak Masuk Itu kan Tetapi Kalau Diturunkan Kelasnya Dari Sep Menjadi Kepala Juru Masak Atau Juru Masak Ya kan Itu Lebih Mudah Nah Dari Poin-poin Tersebut Salah Satunya Juga Guru Bahasa Indonesia Karena Ternyata Tidak Banyak Tidak Ada Sekolah-sekolah Yang di New Zealand Itu Membutuhkan Guru Bahasa Indonesia Iya kan Sehingga Katakan Dikatakan Job Order-nya Itu Tidak Ada Nah Kita Menyikapin Semacam Itu Karena Kalau kita Lihat Mohon maaf Joss Itu kita Lihat Dengan IASEPA Salah satu Misi Australia Itu Masuk Melalui Investasi Yang 67% Di bidang Rumah Sakit Di Lima Besar Kota 67% Nah Untuk Mengatasi Tenaga Manpower Diluncurkan Program Dalam 1 407 Dan 403 Kalau Indonesia Tidak Siap Nah Untuk Mengisi Tenaga Tenaga Medis Bisa Langsung Ambil Dari Tenaga Tenaga Yang Ada Di Australia Dalam Arti Tujuan Konteksnya Investasi Bisa Cepat Direalisasi Nah Itu tadi Kita berharap Di dalam isu tadi Bagaimana kita berpikir Investasi Kita sangat support Sangat support Salah satu Memberikan Beberapa Pekerjaan Bagi SDM Yang ada Di Indonesia Tetapi Jangan lupa Itu tadi Kita harapkan Ada posisi Memang Pekerjaan Pekerjaan Yang Memang Bisa Dimasukin Orang Orang Indonesia Kesana Orang Indonesia Kesana Bisa Masuk Sehingga Kalau tadi Saya tidak Menyikapin Yang 407 Kalau 407 Itu Oke Karena Beberapa Poin-poin Karena 407 Kalau kita Lihat Itu akan Menghentikan Program Intensif Itu akan Disuit Program 407 Itu peluangnya Jadi lebih Bagus Tetapi Kalau yang 403 Ini kita Lihat Kemungkinan Dengan Jenis Pekerjaan Dan Persyaratannya Itu akan Kecil Sekali Untuk Untuk Bisa Masuk Masuk Kesana Kira-kira Itu Bagaimana Pak Yusuf Menurut Pandangan Pak Yusuf Silahkan Pak Yusuf Baik Pak Kita sepakat ini Sebenarnya Dengan Pertimbangan Dari Pak Yoyo Artinya Ini menjadi Catatan kami Untuk Apa Kita secara Internal Akan membahas Kembali Pak Ini menjadi Catatan Memang Kalau Benar Analisa Bahwa Kecil sekali Memang Kemungkinan Tapi memang Harapan kami Ini adalah Dari Pihak Kadin Yang Bisa Artinya Menjadi Filter Tapi Kita coba Terkait Hospitality Saya Coba Akan Angkat Kembali Karena Kan Memang Selama Ini Teman-teman Kita Dari Kerjasama Luar Negeri Yang Selalu Hadir Dalam Pembahasan Dengan Australia Terkait Ini Menjadi Catatan Kami Pak Mungkin Pak Fikri Bisa Nambahkan Pak Fikri Karena Yang Selalu Ikut Dengan Bisnis Meeting Adalah Biro Kerjasama Luar Negeri Di Kemenaker Pak Fikri Masih Hadir Pak Fikri Masih Hadir Katerin Coba Sambil Nunggu Pak Fikri Masukan Dari Pak Joss Selaku Ketua Komite Australi Silahkan Pak Joss Ya Dari Sisi Kami Dari Sisi IBC Maupun Kadin Kami Pada Prinsipnya Siap Duduk Bersama Karena Terus Terus Terang Kalau Bicara Kepentingan Strategis Nasional Yang Sangat Spesifik Dari Sektor Persektor Dan Roadmap Menurut Mana Angle Kalau Saya Seperti Saya Sarankan Tadi Ambil Angle Dimana Indonesia Mencapai World Class Jadi Kalau Saran Saya Yang Apa Saja Yang Industri 4.0 Ambil Karena Itu Net Gain Pasti Akan Net Gain Kalau Kawan-kawan Yang Magang Pulang Dia Akan Bisa Mengembangkan Itu Dengan Baik Dan Itu Kepenting Nasional Pasti Net Gain Kalau Terkait Dengan Yang Karena Kita Bicara Macam-macam Di sini Kalau Bicara Diploma Ke Atas Ada Kriteria Diploma Satu Ke Atas Berarti Sebenarnya Kita Sudah Bicarakan Sumber Daya Manusia Yang Konteksnya Itu Sumber Daya Manusia Yang Educated Dalam Konteks Nah Ini Peluang Tapi Kalau Kita Bicara Yang Terkait Dengan Hal-hal Ini Ada Satu Hal Yang Bapak Angkat Yang Saya Tertarik Yang Yaitu AQF AQF The Qualification Framework Saran Saya Itu Indonesia Dengan Australia Itu Alignment Saja Langsung Karena Saat Ini Kan Kayaknya Mau Alignment Dengan ASEAN Dulu Baru Dengan Australia Dan Kemudian Dengan New Zealand Tadi Mungkin Yang Bapak Pakai Kan Contoh New Zealand Nah Kalau Saran Saya Langsung Karena Apa Kalau Menunggu ASEAN Itu Terlalu Luas ASEAN Itu Kan 10 Negara Ada Vietnam Ada Tamboja Dan Sebagainya Kalau Saran Saya Lebih Baik Indonesia Dengan Australia Alignment Mumpung Ada IC Qualification Framework Karena Isu Yang Bapak Angkat Terkait Dengan Qualification Framework Alignment Dan Kalau Sudah Align Dengan Australia New Zealand Pasti Masuk Karena Itu Istilahnya Bubble Mereka Australia New Zealand Itu Satu Ekonomi Jadi Kalau Bicara Strategis Dari Konteks Yang Tadi Bapak Sampaikan Jawabannya Adalah Direct Alignment Indonesian Qualification Framework Dan Australian Qualification Kita Align Direct Tidak Perlu Menunggu Terlalu Lama Dengan ASEAN Karena ASEAN Itu Menurut Saya Qualification Framework Terlalu Luas Konteks Berbeda Seperti Tadi Indonesia Mungkin Dengan Konteks Vietnam Kambodia Berbeda Jadi Mungkin Itu Yang Penting Nah Kalau Indonesia Sudah Align Enak Kita Bicaranya Global Global Competition Demikian Mas Terima Kasih Pak Jos Karena Kita Kembali Lagi Jadi Kalau Kita Lihat Posisi Kita Mengharapkan Di Dalam Neraca Perdagangan Kita Saling Seimbang Salah Satu Sisi Kita Menyikap Di Dalam Kalau Kopi Melihat Bahwasannya Supaya Neraca Neraca Perdagangan Dengan Australia Tidak Jomplang Salah Satu Australia Sifatnya Memberikan Kompensasi Pak Sesuai Dikatakan Pak Jos Tadi Bahwa Yang Diharapkan Kita Ada Pertukaran Knowledge Salah Satu Poin Yang Kita Harapkan Disitu Tetapi Kalau Kita Lihat Dari Kompensasi Di bidang Services Di bidang Kapasitas Pengembangan SDM Itu Satu Di bidang Work and Holiday Visa Yang Kuota Dari Seribu Menjadi 4.100 Itu Tadi Nah Kalau Kita Lihat Ini Pak Dari Jenis Visa Work and Holiday Visa Ini Rata-rata Mohon maaf Pak Hampir 99,99% Mereka Kesana Bekerjanya Adalah Bidang Perkebunan Pak Hampir Rata-rata Bisa Ditanyakan Langsung Di Pak KBRI Jadi 0, Berapa Persen Mereka Itu Yang memang Bisa Ngisi Di bidang Kayak Semacam Di bidang Restoran Sebagai Pencuci Piring Kecenderungan Bidang-bidang Yang Low Skill Sehingga Begitu Mereka Setelah Menyelesaikan 6 bulan Esten lagi 6 bulan lagi Jadi 1 tahun Untuk yang Kedua tahun Ketiga tahun Yang kemarin Mereka Masuknya Di Sydney Ataupun Di Melbourne Itu tidak Diperbolehkan Mereka Harus Untuk Bisa Memperpanjang Visanya Yang tahun Kedua Mereka Harus Terbang Ke Darwin Pak Daerah-daerah Yang Sarannya Untuk Mendapatkan Visanya Semakin Terpelosok Lagi Begitu Pulang Knowledge Tidak dapat Tahunya Dapat Dapat Duit Kemampuan Bahasa Inggrisnya Yang kemarin Hanya 4,5 Tetap Sama 4,5 Nah Ini kan Kita Miris Jangan Sampai Posisi Posisi Itu Yang diharapkan Kita Benar-benar Terjadi Ada Nilai Pertambahan Di dalam Untuk Penambahan Skill Itu Ternyata Hanya Sebatas Kompensasi Sebatas Kompensasi Bahwasannya Karena Khawatir Terjadinya Jumplangnya Neraca Perjalanan Dan Neraca Perdagangan Kita Akhirnya Dikompensasi Bidang-bidang Pekerjaan Yang low skill Itu Yang Gambaran Dari Yang Kita Amatin Yang Situasi Di Lapangan Karena Untuk Bokang Nolidi Sendiri Itu pun Tidak Melibatkan Kemnaker Kan Gitu Pak Yusuf Tidak Melibatkan Kemnaker Jadi Aspek Perlindungannya Tidak Ada Aspek Perlindungannya Dalam Perlindungan Selayaknya Mereka Di sana Dibayar 20 dolar Atau 19 dolar Tapi Karena Prakteknya Mereka Dibayar Bisa sampai 12,5 13 dolar Karena Sosialisasi Tentang Taca Cara Bagaimana Untuk Protect Aman Di sana Supaya Bisa Digaji 19 dolar Itu Kecil Sekali Jadi Kita Berharap Pak Josh Yang selaku Ketua Komite Australia Dan Indonesia Australia Sedikit Memberi Dorongan Bukan hanya Sisi yang Nilai yang Gede-gede Sisi Yang Bisa Dikonkretkan Di Bawah Karena Mereka Kita Harapkan Pak Begitu Mereka Berangkat Ke sana Itu Mereka Pulang Bisa Dapat 200 Baik Yang Di program Magang Maupun Program Kalau Magang Tetap Gaji Tidak Ada Pengurangan Baik 407 Mereka Tetap Dapat 22 Atau 24 Dolar Belum Dipotong Pajak Apapun Di 403 Tetapi Harapan Kami Pak Setelah Mereka 6 Bulan Iya Mereka Bisa Pulang Paling Tidak Jadi Wirausaha Kecil Bagi Entrepreneur Termasuk Di program Work and Holiday Anak-anak Muda Yang Batasannya Umur 30 Tahun Mereka Pulang Mereka Sudah Punya Modal 200 Juta Mereka Bisa Sebagai Wirausaha Buka Topi Shop Atau Buka Yang Lainnya Dengan Memanfaatkan Kemampuan Yang Didapatkan Di Australia Silahkan Pak Josh Iya Pak Yoyo Terima kasih Wah itu Sangat Cermat Sekali Dari pihak Pak Yoyo Saya Lihat Di dalam Zoom Room Ini ada KBRI Jadi KBRI Ini kan Mungkin Bisa memberikan Masukan Juga Silahkan Caterin KBRI Silahkan KBRI Sesaranya Pak Josh Karena ini Ada Perlindungan Warga Negara Kita Di Australia Mungkin Kalau KBRI Mau Memberikan Tanggapan Silahkan Untuk Perwakilan Dari KBRI Di Kandera Kita Dianmute Untuk Zoom Oke Ini terakhir Mengenai Working Holiday Bisa Bukan Perlindungan Pak Oh Pak Apanya Pak Terkait Terima kasih Maaf Pak Atau Pak Yoyo mungkin ada Pak Fikri sepertinya sudah di-admit Atau dari Pak Fikri dulu yang tadi Pak Fikri silahkan Sorry Pak Yoyo tadi harus pindah gadget Ada rapat lain ini jam 3 Jadi kiri kanan Jadi kalau saya juga sama Pak Jod Se pemandangan ya kalau yang khusus untuk Pisa 407 ya Untuk pemagangan itu memang dia berharapnya Peserta kita itu pergi ke Australia Dapat ilmu di sana terus kembali ke Indonesia Untuk bangun Indonesia Itu memang tujuan dari pemagangan Tapi juga kita tidak menutup kesempatan Kalau memang di Australia dia ada pekerjaan juga Seperti halnya sekarang berjalan di Jepang juga sama ya Pak Yusuf ya Sekarang kita magang ke Jepang juga ada berjalan Kalau yang dia mau stay dengan skema yang baru Ada skema Tokutegino Kita tidak larang Cuma kalau dari sisi kami dari Binalata Sebenarnya lebih berharap mereka pulang bisa membangun Tapi ya itu tidak menutup kemungkinan Kalau mereka memang mendapat kesempatan lebih baik di sana Karena kan bisa menjadi diaspora Indonesia juga Tidak diwajibkan pulang Tapi untuk lebih detail yang mengenai Pisa 403 Mohon maaf ini kan yang lebih banyak Tapi Pak Yusuf sebut dari Biro Kerjasama Luar Negeri Kebetulan kalau saya dari Binalatas Hanya yang terkait pelatihan Pak Yang dari Biro Kerjasama Luar Negeri Tidak berkabung dengan kita saat ini Mungkin itu sedikit Pak Terima kasih Mohon maaf saya pikir Pak Pikri dari Biro Kerjasama Luar Negeri Terima kasih Pak Dari BIDA 407 Sudah clear Sipatnya Bagi para peserta Yang tadi ada pertanyaan Ingin mendapatkan bagaimana trust sending organization Yang sudah terakreditasi melalui Kemenaker Nanti bisa langsung cek di website-nya Kemenaker Itu ada Mana-mana sending organization Yang sudah terakreditasi Untuk bisa mengirimkan program 407 Kan gitu Pak Pikri ya Betul Pak Jadi kita lihat aja di website-nya Kemenaker Nanti ada daftar Lembaga Penelenggara Magang Luar Negeri Itu yang ada di sana Itu memiliki izin dari kami Ya Terima kasih Pak Jadi Kalau untuk yang di Australia Semua yang di Australia Sudah pasti ter-trust Karena Setiap organisasi di sana Yang aseptan organisasi Yang bisa mengeluarkan Sponsorsi PISA Itu sudah pasti Dia mendapat persetujuan Dari imigrasi Australia Ya Jadi para peserta Sudah Tidak perlu Pertanyaan AB ABC Biasanya dari pihak imigrasi Australia Akan mengeluarkan nomor Ya kan Nomor Untuk Nomor Dalam arti Bahwa organisasinya dia Sudah Sudah di-approval Sama imigrasi ya Imigrasi Australia Jadi Tadi ada pertanyaan Yang semacam itu Ya Oke Berikutnya Kami persilahkan kepada Dari Pak Muhammad Sarif Tadi atas Gambaran Bagaimana advokasinya Pak Dari KBRI Pak Kalau kita melihat Dari Yaya Sepa Yang kompensasinya Berupa PISA Wokeh Holiday Dari Serifu Menjadi Rp4.000 Ya kan Sementara Kalau di bidang Yang skill Di bidang training Hanya Rp200 Dan di bidang Pertukaran skill Sesama antar perusahaan Hanya Rp100 Dan perlu Digarisbawain Yang Rp100 Itu Kemungkinan kecil sekali Pak Bagi Perusahaan Indonesia Bisa mengirimkan ke sana Karena persyaratannya 1.4 poin 5 Untuk lulus tes Tes air Kedua Juga bidang pekerjaannya Juga agak Bidang pekerjaannya Ini Nah apa Tidak ada Dari Dari Masukan-masukan Terutama Menyikapin Dengan ada Pertambahan Rp4.100 Kita mau melihat Advokasinya Pak Advokasinya dalam arti Ada penambahan Tenaga kerja Yang unskilled Di bidang perkebunan Itu Aspek perlindungannya Kita lihat Masih lemah Karena tidak melibatkan Di dalam sutur itu Adalah Tidak melibatkan Kemnaker Karena kalau kita lihat Surat Pengantar Rekomendasi Visa Itu Hanya didapatkan Dari Imigrasi Indonesia Sementara Imigrasi Indonesia Tidak Tidak Mengurusin Aspek Perlindungannya Sehingga Beberapa media Yang kita sering Dapatkan Di Mediadetik.com Maupun di Berita Australia Sering Kali Tenaga Tenaga Yang di bidang Perkebunan Yang menggunakan Fasilitas Work and Holiday Itu Mendapatkan Gaji Di bawah Standar Yang ada Di Australia Yang biasanya Seharusnya 19 dolar Mereka hanya Mendapatkan 11-12 dolar Silahkan Pak Terima kasih Tadi Berapa hal Mohon maaf Tadi saya Sedang Keluar Sebentar Terkait Mengenai Walking Holiday Visa Memang Kita Ketahui Kita Sudah Mendapatkan Kepeningkatan Dari Seribu Menjadi 4.100 Tadi Beberapa Pertanyaan Terkait Aspek Perlindungan Tentunya Perwakilan Di sini Aspek Perlindungan Merupakan Salah satu Prioritas Kita Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Maupun Badan Hukum Indonesia Yang ada Di Australia Termasuk Pekerja Working Holiday Visa Memang Tadi yang kedua Adalah Mengenai Jumlah Dan Programnya Ini Merupakan Satu Negosiasi Yang memang Sudah Kesepakatan Bersama Tentunya Ini Merupakan Sebagai Pilot Project Pilot Project Sehingga Ini Merupakan Apa Namanya Kesepakatan Negosiasi Yang tentunya Nanti Kedepannya Kita bisa Kita Lakukan Negosiasi Kembali Apabila Memang Ada Hal-hal Yang Menjadi Kepentingan Nasional Kita Kedepan Dan Kita Juga Untuk Aspek Perlindungan Tadi Kita Memiliki Hotline Dan Kita Memiliki Safe Travel Yang Tentunya Bisa Dimanfaatkan Oleh Apa Namanya Pekerja Kita Atau Yang Memanfaatkan Working Holiday Visa Ada Ada Kewajiban Untuk Lapor Diri Itu Yang Sangat Penting Juga Jadi Working Holiday Visa Ini Sehingga Kita Bisa Terus Memantau Dan Kita Bisa Terus Memberikan Perlindungan Mengenai Pekerja Working Holiday Visa Demikian Terima kasih Pak Ada Masukan Pak Apa Dari Permasalahan Yang Sudah Ada Apa Tidak Ada Usulan Melalui Kemen Dalam Arti Aspek Perlindungan Ketika Ketika Berangkat Ke Indonesia Karena Kalau Kita Lihat Program Book Holiday Visa Itu Surat Suratnya Hanya Dari Imigrasi Indonesia Sedangkan Dari Kementerian Tenaga Kerja Sama Sekali Tidak Dilibatkan Jadi Karena Mereka Adalah Menggunakan Bekerja Berarti Ada Aspek Negara Hadir Di Dari 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 Pihak Dari Pihak Dari Pihak Dalam Arti Dari Pihak Perwakilan Indonesia Yang Ditambera Memberi Masukan Di Pejambon Supaya Ada Perundingan Baru Sehingga Kementerian Tenaga Kerja Dilibatkan Di Dalam Rundingan Aspek Perlindungannya Karena Kalau Sekarang Ini Ketika Para Perserta Work And Holiday Ada Masalah Mereka Kalau main Contoh Mereka Mengadunya Ke Indonesia Sudah Tidak Ada Kalau Kita Kenal Dari Di Kemeneker Sekarang Ada BP 2MI Yang Badan Perlindungan Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Itu Juga Kebingungan Jangan Sampai Sisi Sisi Tersebut Dalam Aspek Perlindungan Terhadap Pekerja Yang Walaupun Mereka Ada Kata Holiday Tapi Rata-rata Hampir 90% Mereka Sifatnya Bekerja Di bidang Perkebunan Dan Sebagian Besar Ada Permasalahan Masalah Tentang Selari Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Di Australia Itu Saran Dari Kamis Silahkan Pak Terima Kasih Pak Yoyo Kita Tampung Tadi Sarannya Memang Saya hanya ingin Memastikan Bahwa Kehadiran Negara Itu Selalu Ada Dengan Pekerja Pekerja Yang Akan Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia Dalam hal Ini Melalui Memanfaatkan Working Holiday Visa Ini Jadi Dengan Kerjasama Di Indonesia Secara Nasional Dengan Imigrasi Dan Perwakilan Kita Di Sini Itu Kita Akan Selalu Memberikan Perlindungan Pada Pekerja Indonesia Yang Menganfaatkan Working Holiday Visa Ini Kita Pastikan Bahwa Perlindungan Ini Kehadiran Negara Itu Ada Terima Kasih Untuk Sarannya Nanti Kita Sampaikan Silahkan Pak Yusuf Bisa Menambahkan Dengan Aspek Perlindungan Supaya Melibatkan Terutama Di Deputin Pak Yusuf Silahkan Pak Yusuf Katrin Supaya Di Open Pak Yusuf Coba Pak Yusuf Di Open Katrin Pak Yusuf Mohon Untuk Meet-nya Di Amir Pak Silahkan Pak Yusuf Pak 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 Yusuf Kanterin Pak Yusuf Bisa Di Unused Untuk Zoom-nya Coba Dibantu Dari Ini Oh Sedang Izin Sholat Mungkin Pak 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 Jos Silahkan Pak Jos Sambil Nunggu Pak Yusuf Silahkan Kalau Saya Seperti tadi Disampaikan Kadin Kan Swasta IABC Kita Kan Swasta Jadi Swasta Kita Men-support Apa saja Yang menjadi Program Pemerintah Kalau Mau Di Filter Istilahnya Tadi Ada Istilah Di Filter Untuk Kepentingan Nasional Yang Strategis Kami Bisa Dukung Juga Karena Kan Kami Ada Di Multisektor Saran Saya Filterannya Kesitu Mainlah Yang Industri Industri 4.0 Yang 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 Tech Karena Digital Economy Ini Kan Akan Menjadi Satu Kata Lompat Indonesia Kalau Indonesia Mau Bicara Pembangunan Nasional Kita Dari Commodity Base Ke Digital Ini Akan Jadi Kata Kita Akan Lompat Karena Industrial Kita Agak Ketinggalan Kalau Kita Bicara Industrial Base Tapi Kalau Kita Mau Main Digital Disinilah Kita Bisa Lompat Atau Leapfrog Dan Disini Kita Bisa Bersaing Secara Global Nah Dengan Australia Kita Bisa Tangkap Di Berbagai Bidang Karena Dia Cukup Advanced 4.0 Saran Saya Jadi Akhirnya Pemagangan Yang Kita Lakukan Memang Strategis Nah Kalau Yang Bapak Sampaikan Itu Kan Lebih Unskilled Nah Itu Memang Mungkin Isu Yang Mungkin Perlu Di Tapi Kalau Sebenarnya Kalau Bermanfaat Juga Kalau Bermanfaat Tapi Tentunya Standarisasi Salari Itu Memang Mekanisme Yang Perlu Di Ad Advokasi Dan Monitoring Dan Saya Kira Itu Lebih Rolenya Pemerintah Disitu Dan Lembaga Masyarakat Seperti Kopi Itu Dan Sebagainya Kalau Dari Sisi Kadim Dan IBC Anggota Kami Siap Mendukung Program Ini Program Skills Exchange Pak Josh Iwan Marantika Berarti Nanti Kita Akan Libatkan Lagi Di Dalam Narasumber Yang Kedua Pak Josh Kebetulan Kopi Itu Mempunyai Program Di Dalam Menangkap E-commerce Di Australia Kopi Sudah Mempersiapkan Program Indonesian Grocery Indonesian Grocery Sudah Mendapat Dukungan Dari Kementerian Perdagangan Dirjen Pen Pak Kasan Itu Tadi Salah Satu Poin Yang Kita Tangkap Bagaimana Kita Melakukan Penetrasi Market Tapi Kita Nanti Bahas Next Karena Ini Kontaknya Ketenagakerjaan Mohon maaf Untuk Selanjutnya Karena Saya Sudah Sudah Dapat Gambaran Secara Luas Saya Persilahkan Kepada Peserta Yang Lainnya Untuk Ada Karena Kita Ada Punya Kesempatan Sambil Menunggu Pak Pak Yusuf Kita Punya Silahkan Dari Peserta Lainnya Silahkan Katarin Tapi Pertanyaannya Silahkan Ditujukan Kepada Pak Fikri Ataupun Kepada Pak Jos Ataupun Kepada Pihak KBR Pak Mohamad Syarif Silahkan Katarin Dipandu Untuk Bapak Ibu Peserta Yang Ingin Bertanya Silahkan Tekan Icon Light hand Atau Tambahkan Tangan Di Zoom Narasumbernya Dibuka Semua Katarin Oke Baik Oke Ada Satu Dari Peserta Ibu Reni Dia Saya Untuk Admin Bisa Dibuka Untuk Reni Di Peserta Dengan Nama Reni Dia Akses Untuk Bertanyanya Oke Halo Oke Silahkan Ibu Selamat sore Semuanya Selamat sore Saya Reni Saya Kebetulan Saat ini Sedang Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Logistik Di Medan Jujur Saya Sangat Interes Sekali Dengan Program Ini Tetapi Mengingat Usia Saya Sudah 31 Tahun Dan Pengalaman Kerja Saya Di Bidang Logistik Hampir 8 Tahun Apakah Memungkinkan Dari Beberapa Penjelasan Tadi Yang Saya Dengar Saya Bukan Apa Untuk Tipe Skillnya Saya Bukan Seorang IT Saya Bukan Engineer Artinya Bukan Skill Yang Sangat Spesial Saya Hanya Disini Seorang Business Development Seperti Itu Apakah Masih Ada Kemungkinan Saya Untuk Mengikuti Program Ini Entah Pertukaran Entah Dengan Sponsorsif Seperti Itu Terima Kasih Silahkan Pak Fikri Ya Terima kasih Pak Yoyo Mbak Reni Ya Memang Ini Kan Untuk Sponsor Yang Dibuka Tadi Sudah Menampaikannya Ada Beberapa Khusususnya Pertukaran Yang Pelatihan Ini Kan Ada Dari Pendidikan Kedua Wisata Komunitas Kesehatan Energi Ketambangan Jasa Keuangan Dan Teknologi Informasi Jadi Untuk Petil Job Job Di masing-masing Itu Ada lagi Di dalamnya Nah Memang Yang penting Pertama Adalah Kita Memang Tidak Mempersyaratkan Usia Maksimal Jadi Berdasarkan Kebutuhan Dari Perusahaan Penerima Kualinya Memang PR pertama Adalah Bagaimana Menemukan Konsol Yang ingin Menerima Selama Mbak Reni Bisa Memenuhi Persyaratan Itu Dan Dari Siti Persyaratan Juga Bisa Dipenuhi Saya rasa Tidak Itu Bisa Tetap Karena Bukan Hanya Untuk Price Graduate Tapi Bisa Untuk Meningkatkan Keterampilan Juga Jadi Pada Pensinya Dari Tidak Menutup Kemungkinan Tapi Semua Dikembalikan Lagi Ke Calon Perusahaan Yang akan Menerima Serta kita Dari Di Australia Oke Terima Kasih Clear ya Mbak Reni Atas penjelasan Mbak Fikri Untuk Jenis Visanya Sendiri Seperti Apa Pak Karena Kan Tadi Ada 407 Dan Sebagainya Sedangkan Untuk Saya Sendiri Menurut Bapak Lebih Cocoknya Di Yang Mana Pak Bisa Saya Bantu Pak Fikri Ayo Mbak Reni Tadi Diterangkan Ada jenis Visa 403 Dan 402 Iya Betul Kalau 403 Itu Adalah Domennya Dari Tiga Asosiasi Perusahaan Swasta Yang Satu Kadin Kedua Apindo Ketiga Adalah IABC Tinggal Nanti Mohon Maaf Sudah Pernah Tes IAIRS Tes IAIRS Kebetulan Saya Saat Ini Lagi Preparation Kemarin Sudah Tes IAIRS Dan Masih 5,5 Kalau 5,5 Itu Udah Lemas Dari 4,5 Tinggal Nanti Kalau Perusahaannya Itu Di Bidang IT Development Itu Bisa Nanti Program Masuk Di Bidang Masuk Di Bidang 407 Ya 407 407 Nanti Masuk Di Program Jenis Bisa Pelatihan Ya Jadi Tinggal Nanti Tinggal Koordinasi Sama Pak Joss Tadi Melibatkan Indonesia Business Council Banyak Yang Partner Partnernya Yang Mempunyai Bidang Pekerjaan Itu Sehingga Yang Bisa Untuk Sponsorin Iya Untuk Sponsorin Di Bidang Program 407 Tujuh Agak Lumayan Dalam Satu Tahun Ini 200 Serta Clear Ya Oke Oke Clear Pak Ya Nah Kalau Perusahaannya Belum Menjadi Anggota Kadin Atau Anggota Indonesia Australia Business Council Saya Promosikan Segera Cepat Perusahaannya Kalau 403 Segera Menjadi Member Di Kadin Atau Indonesia Australia Business Council Oke Oke Pak Renni Clear Jelas Oke Clear Silahkan Katerin Sekali lagi Untuk Bapak Ibu Peserta Yang Yang Bertanya Bisa Klik Icon Right Hand Di Zoom Kalian Nanti Kita Akan Pilih Untuk Pertanya Untuk Peserta Yang Akan Bertanya Oke Kita Ada Beberapa Pertanyaan Dari Maje Agus Suta Ariana Untuk Amin Admin Silahkan Untuk Akses Ya Sama Pak Madi Ya Pernyataan Nama saya Pak Madi Dari Bali Saya Kebetulan Menyimat Tadi Karena Saya Basicnya Di bidang Hospitality Di hotel Di Bali Nah Itu Sebenarnya Ini dihandle Oleh sebuah Agensi Atau bagaimana Dan Mengenai Seluruh Akses Biaya Yang Dikeluarkan Itu Apakah Ada bantuan Dari pemerintah Terima kasih Terima kasih Itu Saya Persilahkan Lagi Kepada Pak Fikri Kenapa Yusuf Nya Lagi Beri Sholat Dulu Karena Menyangkut Biaya Ya Kan Karena Kalau Kita Kalau Sepengetahuan Saya Itu Biasanya Orang Yang Ke Australi Baik Student Maupun Work And Holiday Maupun Menggunakan Visa Training Itu Dibiayain Sendiri Ya Kan Nah Mungkin Maksudnya Dari Beli Yang Dari Bali Ya Kan Siapa Tahu Pemerintah Mempunyai Anggaran Membackup Daripada Kartu Prakerja Diarahkan Itu Pending Dananya Dipakai Support Untuk Program Ini Silahkan Pak Fikri Ya Terima kasih Pak Tadi Pak Made Pertanyaan Ya Benar Jadi Memang Angkatan Nanti kan Sua skema Harus Melewati Suatu Organisasi Pengirim Dan Biaya-biaya Itu memang Sampai saat ini Kita belum ada Program Yang mendukung Besana Tapi Kedepannya Kita Berencana Membantu Di Sisi Penyiapan Bahasanya Dari Penyiapan Bahasa Inggrisnya Bisa Mengikuti Pelatihan Di BLK Nah Ini Sedang Kita Kembangkan Untuk Kedepannya Tetapi Untuk Penggian Lainnya Sampai Saat ini Belum Ada Program Yang Mendukung Di sana Jadi Masih Kita Serahkan Kepenuhnya Ke Masing-masing Pihak Baik Lembaga Pengirim Maupun Penerimanya Tapi Kita Pun Berupaya Semaksimal Mungkin Berkomunikasi Dengan Pihak Australia Untuk Bisa Menekan Biaya Seminim Mungkin Karena Menurut Perhitungan Tadi Pak Yoyo Menurut Akomodasi Saja Biasanya Kalau di Australia Dibebankan Pekeserta Ini Pokoknya Gimana Caranya Kita Berdiskusi Kembali Dan Nanti Dikembalikan Lagi Minta Bantuan Kepada Lembaga Lembaga Mungkin Bisa Negosiasi Dengan Asosiasi Penerima Di Australia Supaya Meminimalisir Biaya yang Dikeluarkan oleh Para Ini Sudah Jelas Beli Made Terima Kasih Terima Kasih Beli Made Kita Persilahkan Katrin Dibuka lagi Katrin Sambil Nunggu Pak Yusuf Masih 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 Sudah Hadir Silahkan Pak Yusuf Tadi Pak Yusuf Untuk Tadi yang Masukkan Di dalam program Work and Holiday Visa Yang Saat ini Dari Rp. 1.000 Dinaikkan Menjadi Rp. 4.100 Sementara Kita tahu Surat pengantar Rekomendasi Visa Di Indonesia Yang menerbitkan Adalah Imigrasi Indonesia Berdasarkan Konsep G2G MOU Dari antara Imigrasi Australi Dan Imigrasi Indonesia Sehingga Karena Imigrasi Indonesia Tidak Ikut Mengurusin Aspek Perlindungan Di sana Karena Mayoritas Yang Sampai Di sana Adalah Bekerja Jarang Kecil Sekali Mereka Menggunakan Di sana Menggunakan Belibur Rata-rata Mereka Semua Bekerja Di bidang Perkebunan Dan Itu Unskill Nah Ketika Mereka Berangkat Di sana Itu Kadang-kadang Tidak Mematuhi Tahapan-tahapan Atau Informasi Jadi Pada Prakteknya Mereka Tidak Resmi Akhirnya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Australi Karena Kalau Masuk Secara Resmi Mereka Harus Mengurus Text File Number Sehingga Mereka Bisa Mendapatkan Gaji Dari Majikan User Di sana Yaitu 19 Dollar Aussie Per jam Akhirnya Karena Mereka Tidak Mau Mengurus Text File Number Alias Ilegal Di dalam 6 bulan Pertama Kali Mereka Datang Akhirnya Mereka Extend Menjadi Ilegal Dan pada Praktiknya Sehingga Mereka Mendapatkan Selere Di bawah 19 Dollar Sesuai Ketentuan Australi Sehingga Ada yang Mendapatkan 11 Atau 12 Dollar Bagaimana Bagaimana Sifatnya Menyikapin Aspek Perlindungannya Aspek Perlindungannya Kita Dalam Arti Punya Saran Di dalam Program IAC Ini Bagaimana Kalau Pihak Kemenaker Juga Dilibatkan Semacam Ikut Sebagai Pendamping Untuk Filternya Disamping Mendapat Surat Rekomendasi Dari Imigrasi Indonesia Juga Dari Kemenaker Juga Semacam Mengeluarkan Statement Bagi Mereka Yang Menggunakan Holiday Juga Berkoordinasi Dengan Kemenaker Pak Itu Kembali Pak Yusuf Memang Kalau Memang Kita Pahami Artinya Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2017 Pasar 9 Penempatan PNI Itu Boleh Dilakukan Oleh Yang Pertama BPDMI Badan Bagi Pelaksana Penempatan Kemudian Yang Kedua Perusahaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia Dan Perusahaan Yang Mempekerjakan Untuk Kepentingan Nah Ini Skema Dari Kita Punya Pilot Project Ini Kita Menggunakan Skema Yang Ketiga Nah Terkait Yang Low Skill Tadi Sebenarnya Memang Ini Mungkin Kita Bahas Kembali Dengan Imigrasi Terkait Hal Ini Memang Untuk Rekomendasinya Memang Kita Tidak Dilibatkan Tapi Sebenarnya Kedepan Kesempatan Kerja Seperti Ini Tentunya Kita Juga Perlu Dukungan Dari Perwakilan Kita Yang Ada Di Australia Terkait Penyampaian Informasi Kalau Memang Ada Kesempatan Kerja Atau Peluang Kerja Yang Ada Baik Itu Di Sekter Perkebunan Tadi Mungkin Di Hospitality Khususnya Yang Low Skill Yang Pastinya Kita Akan Menempatkan Yaitu Di Sektor Yang Pemberi Kerja Yang Berbadan Hukum Nah Ini Sebenarnya Dan Seharusnya Untuk PNI Kita Ini Bisa Dipasilitasi Oleh P3MD Supaya Ini Bisa Menjadi Prosedural Karena Memang Persyaratan Persyaratan Yang Ditempatkan Oleh P3MD Ini Jelas Sarat-sarat Yang harus Dipenuh Nah Sementara Kalau Yang Tadi Yang Terjadi Karena Adanya Terjasama Antara Dua Kementerian Dari Sisi Imigrasi Ini Memang Diluar Jangkauan Kita Ini Mungkin Nanti Kita Kita Coba Sikapi Di Mungkin Demikian Pak Terima kasih Pak Ya Atas Masukannya Kita Harapkan Segera Ada Masuk Kemasukan Sehingga Bisa Memensepurnakan Dari Aspek Perlindungannya Nah Untuk Berikutnya Ada Pertanyaan Bagaimana Prentice Itu Berhubungan Karena Ini Tidak Hubungan Ketenaga Kerjaan Bisakah Prentice Yang Ada Di Indonesia Buka Prentice Di Di Australia Itu Pak Amat Sopyan Sangat Memungkinkan Itu Pak Nanti Bisa Koordinasi Sama Indonesia Australia Bisnis Council Dibawa Pak Joss Itu Bisa Nanti Pak Joss Bisa Menerangkan Untuk Prosedur Pembukaan Perusahaan Di Australia Yang Sangat Simple 5 Menit Sudah Sudah Jadi Perusahaan Jadi Sudah Bisa Berkerjaan Melakukan Membuka Prentice Di Australia Silahkan Katrin 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 Silahkan Untuk Kita Buka Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Kita Tutup Katrin Pertanyaan Lagi Dari Dari Oke Ada yang tadi Ibu Margaret Kepada Guru Bahasa Indonesia Apa Guru Bahasa Inggris Nanti Bisa Mengajar Bahasa Indonesia Di Sana Yang Pertama Yang Kedua Tetapi Berarti Itu Harus Izin Dari Sekolah Apakah Bagaimana Terus Apakah Ada yang Kalau Misalnya Secara Kualifikasi Misalnya Lulus Apakah Ada Age Restricted Apa Gurunya Harus Berusia Dari Sekian Sampai Sekian Itu Yang Saya Mau Tanyakan Karena Kebetulan Saya Background Saya Adalah Guru Dan Memang Saat Ini Saya Sedang Mengajar Di SMK Itu Pertanyaan Saya Terima kasih Gua Margaret Tadi Sorry Itu Paparan Dari Saya Untuk Program Ke New Zealand Ibu Jadi Di New Zealand Memang Membutuhkan 25 Pengajar Bahasa Indonesia Ke New Zealand Salah Satu Umur Tidak Dipermasalahkan Kedua Ibu Juga Harus Mempunyai Kemampuan Bahasa Inggris Tetapi Tidak Harus Ada Probe Tes IELTS Ketiga Ibu Harus Ada Semacam Sertifikasi Dari BNSP BNSP Profesi Ibu Memang Guru Pengajar Bahasa Indonesia Yang Terakhir Ibu Harus Cari Pinter-pinter University Yang Di Sana Yang Membutuhkan Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia Ibu Nanti Setelah Dapat Mereka Nanti Mengeluarkan Semacam Surat Untuk Opering Jobnya Itu Nanti Dikirimkan Ke Ibu Nah Ibu Bisa Langsung Apply Bisa Dilakukan Yang Dikatakan Pak Yusuf Tadi Bisa Berangkat Secara Mandiri Iya Kan Bisa Langsung Apply Visanya Sudah Silahkan Berangkat Itu Bu Margaret Jelas Ya Satu lagi Dibuka Katrin Bu Margaret Untuk Admin Silahkan Oke Mohon Dianud Bu Maseret Oke Maaf Saya mau bertanya Kebetulan Saya memang Bekerja Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Tapi Saya ingin Meningkatkan Pengalaman Saya Tapi Saya Juga Pengen Tahu Gimana Kalau Pengalaman Kerja Di Sana Sebagai Seorang Guru Bahasa Indonesia Misalnya Apakah Memang Berarti Kalau Misalnya Bahasa Inggris Apakah Saya Tidak Bisa Melamar Gitu Tanya Apa Tetap Tetapi Misalnya Kalau Saya Sebagai PNS Apakah Saya Bisa Ikut Pelatihan Ini Atau Pertukaran Secara Profesional Seperti Sorry Bu Kalau Di Di Program Yang Kita Bahas Tadi 403 Dan 407 Ke Australia Itu Tidak Membutuhkan Guru Bahasa Indonesia Ibu Yang Membutuhkan Hanya Di Sipa Di New Zealand Dan Itu Pun Juga Mohon Maaf Kalau Ibu PNS Tidak Bisa Karena Di Sana Harus Kontrak Tiga Tahun Ibu Terima Kasih Tiga Tahun Kecuali Kalau Ibu Mau Melepas Pegawai Negerinya Maupun Sana Silahkan Terima Kasih Silahkan Katerin Saya Rasa Karena Sudah Sudah Jam Jam Empat Kita Tutup Acaranya Dan Kita Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Kepada Narasumber Untuk Itu Saya Persilahkan Saya Ingin Closing Statement Closing Statement Yang Pertama Dari Pak Muhammad Syarif Sebagai Penutup Acara Closing Statement Pak Dimulai Dari Pak Muhammad Syarif Kedua Kedua Dari Pak Fiji Ketiga Dari Pak Yusuf Keempat Dari Pak Josh Iwan Marantiga Kita Ingin Sebagai Penutup Ada Closing Statement Dari Acara Ini Silahkan Pak Mohamad Syarif Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali Kita Mendengar Tadi Apa namanya Diskusi Yang sangat Detil Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Di Indonesia Untuk Bisa Memanfaatkan IASEPA Memang Banyak Sekali Peluang-peluang Kerjasama Dan juga Kerjasama Ekonomi Yang dapat Kita Manfaatkan Bersama Dan saya Sangat Apresiasi Apa yang Sudah Dilakukan Oleh Kopitu Untuk Mengangkat Masalah Tadi Skill exchange Dan juga Masalah Training Visa Intinya Perwakilan RI Di Kanbera Siap Mendukung Dan juga Siap Memberikan Advokasi Dan Memberikan Informasi Terhadap Peluang-peluang Yang ada Di Australia Ini Dan kita Juga Mengharapkan Kerjasama Di Semua Pihak Termasuk Dengan AIBC Tadi Dan juga Dengan Imigrasi Ketenagakerjaan Dan lain-lain Semua kita Bisa Terus Tingkatkan Sehingga Pernamanya Kita Bisa Mematalkan Hal ini Untuk Kepentingan Rakyat Kita Terima kasih Pak Yoyok Atas Apa namanya Kegiatan webinar ini Mudah-mudahan Nanti Kedepan kita Bisa Menyalanggarakan Beberapa Webinar-webinar Lagi yang terkait Dengan Pak Fikri Silahkan Pak Fikri Terima kasih Banyak Pak Yoyok Terima kasih Banyak Pada Pak Sarif Pak Jos Pak Yusuf Kemudian Bapak Ibu Teman-teman Sekali yang Peserta Di webinar ini Semoga Diskusi kita Hari ini Bisa Dimanfaatkan Dengan Baik-baiknya Dan Khususnya Kami dari Binalatas Sangat mendukung Sekali Untuk Program Workplace Based Training Ini Dan Kedepannya Butuh Sekali Dukungan Dari Pak Sarif Dan Rekan-rekan Di Perwakilan Dan juga Pak Jos Yang punya Banyak Jaringan Di Australia Karena Program Workplace Based Training Ini Kuncinya Adalah Disponsor Tanpa Adanya Sponsor Yang Mau Menerima Teman-teman Kita Yang butuh Peningkatan Keterampilan Program Ini Tidak Akan Berjalan Jadi Mohon Bantu Sekali Lagi Kepada Pak Sarif Kemudian Pak Jos Dan Pak Yoyo Yang Banyak Bantu Membuka Jalan Program Ini Supaya Bisa Berjalan Dengan Lantar Kedepannya Mungkin Itu Pak Dari Pak Beri Atas Closing Katrin Mohon Maaf Saya Kelupaan Pak Pak Casui Staf Khusus Beliau Masih Ada Pak Casui Kalau ada Beliau Kita Perkenalkan Untuk Memberikan Closing Statement Untuk Pak Menteri Sudah Berjalan Saat Ini Oh Oh Kalau Kalau gitu Saya Persilahkan Pak Yusuf Silahkan Pak Yusuf Baik Terima kasih Pak Yoyok Kami sangat Memang Apresiasi Dari Webinar Ini Tentunya Dari Sisi Kami Banyak Hal Yang Hal Baru Seperti Work and Holiday Visa Ini Di Australia Yang Berupakan Kerjasama Dari Imigrasi Indonesia Dan Imigrasi Australia Dan Ini Memang Perlu Nantinya Kita Akan Fokus Untuk Kita Lakukan Pendalaman Terkait Hal Ini Terima Kasih Juga Ini Kepada Perwakilan RI Kita Yang Ada Di Kambera Tentunya Informasi Informasi Terkait Dari Peluang Kesempatan Kerja Yang Ada Di Australia Khususnya Mungkin Baik Yang Sisi Formal Yang High Skill Dan Low Skill Tentunya Kami Bisa Lebih Banyak Dapat Di Informasikan Sehingga Kami Di Dalam Negeri Ini Bisa Menindak Lanjuti Untuk Membuka Kesempatan Kerja Kepada Masyarakat Indonesia Tadi Pak Yoyo Terkait Saya Agak Tertarik Dari Statement Bapak Tentunya Tadi Kan Para PNI Kita Yang Sudah Purna Bekerja Di Luar Negeri Tentunya Membawa Bekalah Oleh Remitens Yang Tadi Tentunya Bisa Menjadi Apa Diciptakan Menjadi Entrepreneurship Memang Tidak Mudah Pak Kami Pahami Bahwa Penciptaan Entrepreneurship Ini Untuk Semua Orang Tidak Gampang Untuk Jadi Karyawan Sudah Pak Semua Orang Pengen Jadi Karyawan Tapi Menjadi Entrepreneurship Ini Kayaknya Kami Butuh Ini Kopi Untuk Membantu Kami Terkait Bagaimana Menciptakan Entrepreneurship Dari Purna PMI Yang Di Luar Negeri Sehingga Harapannya Kedepan Mereka Tidak Lagi Bulat Balik Untuk Bekerja Keluar Negeri Yang Mereka Tidak Bisa Mengembangkan Dari Hasil Luar Negerinya Untuk Sejahteraan Mereka Karena Pisi Misinya Kopi Itu Sendiri Adalah Kebahagiaan Dan Kemakmuran UKM Yaitu Menjadi Pisi Misinya Mungkin Itu Terima kasih Terima kasih Atas Closing Statement Yang Kedepannya Kita Sinergi Di Dalam Purna Purna PMI Untuk Menjadikan Mereka Entrepreneur Sesuai Dengan Pisi Misinya Kopi Itu Mendorong Para UMKM Untuk Naik Kelas Dan Go Global Berikutnya Saya Persilahkan Yang Terakhir Kepada Pak Joss Iwan Marantika Selaku Presiden Indonesia Australia Business Council Dan Ketua Komite Australia New Zealand KADIN Silahkan Pak Joss Terima Kasih Pak Yoyo Saya Bersyukur Bisa Terlibat Dalam Panel Pada Siang Hari Ini Karena Juga Refreshing Kembali Topik Skills Exchange Dan Penghargaan Sebesar-besarnya Kami Sampaikan Pada Kopi Itu Dan Tentunya Dari Pembicaraan Ini Pak Yoyo Outcome Yang Saya Kira Perlu Dipertajam Adalah Kemudian Mekanisme Untuk Sponsor Tentunya IBC KADIN Siap Dan Memang Dari Awal Siap Untuk Mendukung Program Ini Dan Proses Dari Program Ini Dan Nanti Penajaman Kami Siap Bekerjasama Dengan Kementerian Tenaga Kerja Yang Diwakili Di sini Juga Pak Pak Pikri Pak Yusuf Dan Pak Chas Wiono Untuk Bagaimana Memformulasikannya Dan Kementerian Luar Negeri Untuk Bagaimana Kita Memformalisikannya Tentunya Dukungan KADIN IBC Dan Saya Kira Rekan-rekan Saya Di Apindo Selalu Siap Untuk Mendukung Ini Dan Saya Juga Berbahagia Bisa Bertemu Kembali Dengan Kawan-kawan Di Perwakilan KBRI Saya Biasanya Sering Salam Untuk Bapak Mohamad Syarif Alatas Bapak Dubes Kita Salam Mohon Kirim Salam Buat Pak Dubes Pak Chris Logowo Sahabat Kami Dan Saya Lihat Kawan-kawan Seperti Pak Saki Dan Kawan-kawan Yang lain Di Kambera Terima kasih Terima kasih Pak Yoyo Terima kasih Terima kasih Kepada Narasumber Atas Waktu Untuk Closing Statement Dan Kopi Itu Mengucapkan Terima kasih Dan Kita Harapkan Kita Bertemu Di Webinar Selanjutnya Yang Lebih Mengangkat Isu-isu Yang Lebih Kritis Lagi Di Dalam Permasalahan IAC Pak Terima kasih Dari Saya Selaku Yoyo Ketua Umum Kopi Itu Mengucapkan Terima Kasih Dan Apabila Di Dalam Perkataan Atau Penyampaian Sebagai Host Saya Minta maaf Yang Sebesar Besarnya Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yoyo Untuk Dokumentasi Bisa kita Kota Lagi Oh Kota Lagi Silahkan Untuk Bapak Ibu Bisa Dihidupkan Untuk Videonya Kemudian Salam Terima 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 untuk men-sponsori kegiatan pada siang hari ini. Demikian acara webinar tentang sosialisasi program visa pelatihan atau subclass 407 dan pertukaran pekerja subclass 403 ke Australia dalam rangka implementasi IACPA. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pelaku pembawa acara, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.